Zichen melesat di udara, melaju kencang di sepanjang jalan. Tujuannya adalah kelompok serigala buas yang dijaga oleh Raja Kera tingkat 7. Semenjak para monyet buas bersekongkol melawan sekawanan binatang buas dan Raja Monyet keluar serta membunuh banyak binatang buas, di daerah ini tidak ada lagi binatang buas yang kuat. Meskipun banyak safage manggis yang tewas dalam pertempuran terakhir, bagi sekelompok besar safage manggis, kekalahan ini tidak berarti apa-apa. Aturan ini juga berlaku bagi safage manggis, yaitu survival of the vites. Zichen terbang tinggi di udara dan tiba di atas monyet-monyet liar. Dia melihat pohon monyet di bawahnya, begitu pula monyet-monyet liar di atasnya. Ada juga beberapa buah monyet yang berkilau. Sebelumnya, ada 12 buah monyet. Zichen mengambil 4, jadi seharusnya tersisa 8. Namun sekarang, Zichen hanya melihat 4 buah monyet. Begitu Zichen muncul, dia ditemukan oleh monyet-monyet liar. Tak lama kemudian, sekelompok monyet liar berteriak keras. Mereka segera menyadari bahwa Zichen adalah orang yang mencuri buah monyet dan anggur monyet. Maka, setelah teriakan nyaring itu, sejumlah besar batu menghujani Zichen yang berada tinggi di langit. Aura Zichen melonjak, dan kekuatan asal yang tak terbatas mendatangkan malapetaka. Semua batu bersiul yang datang bersiul ke arahnya meledak menjadi debu ketika mereka berada beberapa meter dari Zichen. Melihat semua batu berubah menjadi debu, para monyet liar menjerit lagi. Jelas mereka sangat terkejut. Tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan aura yang mengerikan. Saat aura ini muncul, aura itu menekan tanah. Tekanan tak terbatas menyembur keluar, dan pada saat ini, wajah kelompok monyet liar berubah. Monyet-monyet barbar yang sedang berbaring di atas pohon monyet langsung berteriak kaget saat merasakan tekanan dari jarak dekat. Tubuh mereka jatuh ke bawah hingga terhimpit kuat ke tanah karena tekanan tersebut. Plop, plop, plop. Suara jatuh bergema terus-menerus. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi monyet liar di atas pohon monyet. Semua monyet liar jatuh ke tanah, merangkak, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Raja Kera, keluarlah. Zichen berdiri di udara, menyerupai dewa barbar yang mengenakan baju besi emas. Sekelompok besar monyet barbar keluar dari gua dalam satu barisan. Namun, setelah mereka keluar, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka sangat ketakutan. Saat mereka melompat keluar dari gua, mereka akan ditekan ke tanah oleh tekanan tersebut. Selama kurun waktu ini, terlepas dari apakah itu level 5 atau level 6, mereka semua kehilangan kemampuan untuk bertarung di bawah tekanan. Peng. Di pintu masuk gua, terdengar suara gemuruh. Setelah itu, batu besar di pintu masuk gua mengeluarkan suara retakan. Raja Kera memanfaatkan kekuatan benturan itu dan melesat seperti sambaran petir sebelum menghentakkan kakinya dengan kejam ke arah Zichen. Seperti yang diharapkan dari Raja Monyet Barbar, ia masih mampu menahan tekanan Zichen. Namun, hanya itu yang bisa dilakukannya. Zichen melirik dingin ke arah Raja Kera. Setelah itu, siluetnya berkedip saat ia muncul di atas Raja Kera. Kecepatan aneh Zichen jelas membuat Raja Monyet ketakutan. Tepat saat Raja Monyet hendak melompat ke udara untuk mencegat Zichen, ia melihat jejak kaki emas menghentak ke arahnya dengan kejam. Ledakan. Suara gemuruh terdengar saat Zichen menginjak kepala Raja Kera. Riak energi emas menyebar ke segala arah. Setelah itu, Zichen menginjak Raja Kera dan turun dari langit. Ketika para monyet barbar di bawah melihat ini, mereka berteriak kaget dan menerkam ke arah Raja Monyet. Mereka sebenarnya ingin menjadi kambing hitam Raja Monyet. Ketika Zichen melihat ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, saat dia melambaikan lengan bajunya, sebuah tornado muncul dari udara tipis dan menyapu monyet barbar yang menyerang dalam sekejap. Di tanah, terdengar suara gemuruh. Raja Kera mendarat di tanah dan sebuah lubang yang dalam muncul. Pada saat ini, Zichen berdiri di atas tubuh Raja Kera. Salah satu kakinya menginjak kepala Raja Kera saat cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar. Terakhir kali Zichen bertarung dengan Raja Kera, ia dikalahkan dalam satu serangan. Pada akhirnya, ia harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Hari ini, ia bertarung dengan Raja Kera lagi dan mengalahkannya dalam satu serangan. Raja Kera masih berjuang, tetapi sia-sia. Semakin banyak monyet barbar menyerbu ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cakar dan taring mereka yang tajam mencabik-cabik Zichen. Dalam sekejap mata, langit dan bumi diselimuti warna merah menyala. Seolah-olah awan api turun dari langit. Lingkungan sekitar Zichen langsung dipenuhi oleh monyet barbar. Mata monyet barbar ini semuanya merah, seolah-olah mereka sudah gila. Tekanan mengerikan Zichen sebenarnya tidak efektif saat ini. Ledakan. Zichen mencibir. Energi asal di tubuhnya dilepaskan sekali lagi. Setelah suara gemuruh, gelombang kejut energi asal meledak ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Kemanapun gelombang kejut energi asal lewat, semua monyet barbar terlempar. Monyet yang lebih kuat terlempar sejauh puluhan meter, sedangkan monyet yang lebih lemah terlempar sejauh ratusan meter. Setelah dua putaran gelombang kejut energi asal, selain Raja Kera yang tidak dapat bergerak, tidak ada Kera barbar lain di sekitar Zichen. Raja Kera masih meronta, dan ekspresinya dipenuhi dengan kengganan. Zichen berkata dengan dingin, jangan membuat perlawanan yang sia-sia lagi. Jika aku ingin membunuhmu, satu gerakan saja sudah cukup. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Zichen berjalan turun dari tubuh Raja Kera. Setelah berjuang beberapa saat, Raja Kera akhirnya bangkit. Meskipun tendangan Zichen kuat, Raja Kera tidak terluka. Namun, Raja Kera tahu bahwa itu bukan karena tendangannya kuat, tetapi karena Zichen tidak berniat melukainya. Setelah bangun, Raja Kera menatap Zichen, dan ekspresinya terus berubah. Manusia di depannya ini mencuri buah Kera miliknya. Setelah itu, ia mengetahui bahwa anggur Kera telah dicuri. Jelaslah bahwa manusia ini adalah pelakunya. Terhadap manusia ini, Raja Kera tentu saja sangat membencinya. Namun hari ini manusia ini datang lagi, dan kekuatannya sungguh sangat mengerikan. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Raja Kera menunjuk buah Kera dan dua pohon layu yang tidak jauh dari sana, menunjukkan bahwa Zichen dapat mengambilnya. Meskipun tidak dapat berbicara, Raja Kera telah menyatakan niatnya dengan jelas. Wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Buah monyet dan anggur monyet bukan saja merupakan makanan kesukaan monyet barbar, tetapi juga menjadi fondasi keberlangsungan monyet barbar. Jika mereka menyerahkan semuanya sekarang, barbarian manggis di sini akan melemah untuk waktu yang lama. Bahkan jumlah barbarian manggis akan berkurang karenanya. Keputusan Raja Kera merupakan keputusan tertinggi dari Kera Barbar. Meskipun Kera Barbar dikejauhan sangat marah, mereka tidak membantah atau keluar untuk memprotes. Zichen mengamati ekspresi Raja Kera. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau salah paham. Aku tidak datang ke sini untuk mengambil barang-barang ini. Lagi pula, apakah menurutmu barang-barang ini masih berguna bagiku? Perkataan Zichen membuat Raja Kera terkejut, tetapi kemudian menjadi bingung. Jika dia tidak datang ke sini untuk mengambil barang-barang ini, lalu mengapa dia datang ke sini? Zichen berkata, Aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Sebentar lagi, akan ada kekuatan yang akan menyerang pegunungan Naga Barbar. Sukumu akan terancam punah. Mata Raja Kera yang kebingungan dipenuhi dengan keraguan. Kali ini, akan ada banyak prajurit tingkat delapan yang menyerang pegunungan Naga Barbar. Selain itu, akan ada setidaknya dua makhluk kuat sepertiku. Dengan kekuatanku, aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Ketakutan akhirnya muncul di wajah Raja Kera. Namun, ia masih bingung. Ia tidak mengerti mengapa manusia ini memberitahunya berita ini. Saya memberitahu Anda berita ini untuk melindungi suku monyet barbar Anda. Tentu saja, ada syaratnya. Zichen menatap Raja Kera dan berkata, Tidak banyak syaratnya, hanya satu. Setelah krisis ini berakhir, kalian semua hanya perlu membantuku. Raja Kera memiliki kecerdasan luar biasa dan tidak langsung setuju. Zichen berkata lagi, Itu bukan bantuan besar. Aku hanya ingin kalian melindungi orang-orang dari suatu suku. Jika suku ini dalam bahaya, kalian semua harus membantu. Raja Kera ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah, sekarang kau bisa memberi isyarat pada monyet barbar ini untuk menjauh. Ku rasa mereka akan segera tiba. Sekarang, bawa aku untuk mencari binatang barbar kuat lainnya di area ini. Tidak perlu mencari yang peringkat enam. Lebih baik jika mereka peringkat tujuh, peringkat delapan, dan tentu saja, peringkat sembilan akan lebih baik. Raja Kera yang cerdas itu segera memahami makna di balik kata-kata Zichen. Tak lama kemudian, jejak ketakutan muncul di wajahnya. Jelas, jika itu adalah peringkat enam, manusia ini tidak akan datang untuk mengingatkannya. Bagaimanapun, peringkat enam tidak cukup bagi manusia ini untuk mengingatkannya. Setelah memerintahkan para prajuritnya untuk segera menjauh, Raja Kera membawa Huang Xiaolong untuk mencari binatang barbar kuat lainnya. Di bawah pimpinan Raja Kera, Zichen menemukan binatang barbar yang kuat satu demi satu. Setelah melihat binatang barbar tersebut, Zichen tidak mengatakan apa-apa dan langsung maju dan menghajar mereka. Hanya ketika binatang barbar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, barulah dia akan maju dan membuat kesepakatan dengan mereka. Tidak diragukan lagi, semua binatang barbar akan menganggup dan setuju. Meskipun binatang barbar ini hanya setuju secara lisan dan tidak mengutuk mereka, Zichen tetap mempercayai mereka. Dibandingkan dengan manusia, binatang barbar ini memang lebih dapat dipercaya. Paling tidak, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Seperti ini, Zichen mengunjungi tujuh binatang barbar tingkat tujuh dan tiga binatang barbar tingkat delapan. Sedangkan untuk binatang barbar tingkat sembilan, dia tidak menemui satupun dari mereka. Hanya ketika Raja Kera tidak berani masuk lebih dalam, Zichen menyerah. Tempat itu adalah bagian terdalam dari pegunungan naga barbar. Tidak ada binatang barbar yang berani melangkah ke dalamnya. Adapun binatang-binatang barbar atau binatang-binatang barbar yang mencoba masuk dan menjelajah, mereka tidak pernah keluar. Setelah itu, Zichen membawa Raja Kera kembali. Pegunungan naga barbar sangat besar. Ketika suku-suku besar menyerang, mereka hanya akan masuk dari satu titik. Oleh karena itu, binatang barbar ini hanya perlu menjauh dari rute serangan. Adapun tempat yang mereka tuju untuk sementara, itu masih pegunungan naga barbar. Setelah mengirim Raja Kera ke tempat itu, Zichen mulai kembali. Lebih dari dua hari telah berlalu. Zichen harus mencapai suku hitam sebelum suku-suku besar tiba. Jika tidak, suku hitam akan dimusnahkan. Dalam perjalanan pulang, Zichen melihat anggota suku gagak. Ia melihat banyak dari mereka sedang memindahkan material bangunan ke tempat kosong beberapa mil jauhnya. Setelah mengetahui suku hitam akan pindah, beberapa raven datang untuk membantu. Zichen tidak berhenti dan langsung terbang ke suku hitam. Saat dia tiba, anggota suku hitam sudah menyelesaikan persiapan mereka. Banyak anggota suku hitam yang membawa tempat tidur besar, meja, atau bangku batu tinggi. Zichen turun dari langit. Di bawah tatapan terkejut para anggota suku hitam, Heiya, yang telah mendengar berita itu, segera berjalan mendekat. Kepala Zichen, kami telah menerima berita bahwa suku-suku besar telah melewati suku kayu. Mereka akan tiba di sini dalam waktu kurang dari setengah hari. Heiya buru-buru melaporkan. Zichen menganggup dan berkata, Aku tahu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Biarkan semua orang bergerak perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Ambil saja apa yang kamu butuhkan. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Tepat saat Heiya hendak berbalik dan pergi, Zichen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menghentikan Heiya dan berkata, Tidak perlu. Tidak perlu bergerak. Ah! Heiya terkejut. Biarkan semua orang mengembalikan barang-barang itu. Tidak perlu pindah sekarang. Kita akan membicarakannya setelah kita menyelesaikan masalah suku kayu. Heiya hanya bisa menganggup dan segera menyampaikan perintah. Butuh waktu hampir setengah hari bagi kelompok barbar suku hitam untuk mengembalikan barang-barang itu ke kamar mereka. 812. Pasukan dari suku-suku besar telah berangkat, langsung menuju pegunungan Naga Barbar. Dalam perjalanan, para penunggang serigala membersihkan jalan bagi semua orang, menyingkirkan semua rintangan. Rintangan ini ditujukan kepada suku-suku di sepanjang jalan, dan prinsip kelantu adalah kemanapun mereka lewat, semua suku yang mereka temui akan menjadi pengikut kelantu. Prinsip ini dijalankan dengan baik oleh para penunggang serigala, dan juga dijalankan dengan lancar sampai mereka bertemu dengan orang luar, Zichen. Ketika belasan orang itu melarikan diri kembali, mereka juga melaporkan situasi orang luar, Zichen. Kehilangan lebih dari 100 penunggang serigala tidak cukup untuk membuat pemimpin kelantu merasa sedih, tetapi yang dia pedulikan adalah sikap orang luar yang berani melawan kelantu. Apakah dia tidak tahu bahwa ada dua orang luar di sini? Oleh karena itu, suku-suku besar sengaja mempercepat kemajuan mereka, ingin melihat siapa sebenarnya orang luar ini. Berjalan di depan pasukan adalah pemimpin kelantu. Selain mereka, ada beberapa klan lain, seperti klan api, yang berada di urutan kedua setelah kelantu. Ada juga klan lain, yang tunggangannya semuanya adalah serigala barbar level 6. Dua orang luar, Chen Meng dan Wu Yu, juga ada di antara mereka. Orang-orang kita sudah melaporkan nama mereka dengan jelas, tetapi orang luar ini masih ingin membunuh mereka, mungkinkah dia sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Dalam perjalanan, masih ada beberapa orang di antara kelantu yang marah terhadap orang luar itu. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa semua orang luar adalah pejuang yang kuat, tetapi mereka yang berhasil menghancurkan segel di sini sama sekali tidak lemah. Selain itu, penunggang serigala ras bumi seharusnya memprovokasi dia, jika tidak, dia tidak akan membunuh begitu banyak orang barbar. Wu Yu telah bergabung dengan klan api, dan sepanjang jalan, dia agak tidak puas dengan cara kelantu bertindak, tetapi selama mereka tidak memprovokasinya, dia tidak peduli. Memang benar dia tidak lemah, tetapi itu tidak berarti dia kuat. Jika membunuh beberapa prajurit tingkat enam dianggap kuat, bukankah di mana-mana ada yang kuat? Kata Chen Meng. Chen Meng dan Wu Yu telah meningkatkan kekuatan mereka ke level enam dengan bantuan enam buah kekuatan, dan kekuatan pertempuran mereka lebih kuat, jadi mereka lebih percaya diri. Jika informasi kami tidak salah, prajurit level tujuh yang kami kirim sebelumnya mungkin telah dibunuh oleh orang luar ini. Mampu membunuh prajurit level tujuh dianggap sebagai orang yang kuat. Chen Meng mendengus karena matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia kemudian berkata dengan nada sombong, yang disebut ahli itu didasarkan pada kekuatanku, bukan kekuatanmu. Lalu, pemimpin Chen Meng, apakah maksudmu kau memiliki keyakinan untuk mengalahkan pihak lain? Seorang penduduk asli bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak berani mengatakan seratus persen, tetapi setidaknya delapan puluh persen. Chen Meng berkata, kamu harus tahu bahwa meskipun kita berada di level yang sama, perbedaan kekuatan tempur kita seratus kali lebih besar. Selisih seratus kali lipat, bagaimana mungkin, banyak orang membelalakan mata ketika mendengar ini. Seratus kali bukanlah pernyataan yang pasti. Hanya saja seseorang dapat melawan seratus orang yang setingkat. Itu seperti sekelompok prajurit tingkat ke enam, tetapi yang terkuat dapat mengalahkan seratus orang biasa pada saat yang bersamaan. Penjelasan Chen Meng membuat raut wajah orang barbar itu berubah. Salah satu pemimpin berkata, sepertinya dunia orang luar memang menakutkan. Namun, dunia ras barbar kita jauh lebih sederhana dibandingkan dengan dunia orang barbar lainnya. Sungguh mustahil bagi seorang barbar untuk melawan empat atau lima orang barbar dengan level yang sama. Aku belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang melawan lebih dari sepuluh orang barbar. Pemimpin ras pribumi, yang selama ini terdiam, tiba-tiba bertanya, Pemimpin Chen Meng, jika kita melihat orang luar, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengujinya atau Pemimpin ras asli hanya berada di level ke-8. Di dunia ras barbar, dia secara alami adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Namun, di mata orang luar, kekuatan fisik level ke-8 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan energi unsur. Oleh karena itu, di hadapan Chen Meng, pemimpin ras asli harus bersikap rendah hati. Tanpa menunggu pemimpin selesai berbicara, Chen Meng melambaikan tangannya dan berkata, kirimkan level ke-8 terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka aku akan pergi. Jika lawannya lemah, maka dia pantas mati. Jika dia cukup kuat, maka kita bisa pergi ke pegunungan naga barbar bersama-sama. Pada saat ini, tim itu bergegas menuju suku hitam. Mereka semua adalah penunggang serigala, dan jumlahnya lebih dari seribu. Bahkan penunggang serigala yang paling lemah adalah prajurit tingkat ke-5. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajah Chen Meng, pria yang sangat percaya diri. Setelah melepaskan pikiran spiritualnya, mata Wuyu bersinar dengan cahaya aneh. Orang-orang barbar lainnya tidak mengerti, tetapi setelah beberapa mil, mereka segera mengerti apa yang dimaksud Chen Meng. Di ujung garis pandang semua orang, ada seseorang berdiri di sana. Sosok itu adalah sosok orang luar. Di belakang orang luar itu adalah suku hitam, dan dia berdiri di depan suku hitam, menghadapi seluruh pasukan suku. Semua orang yang melihat orang luar itu tampak terkejut. Tim berhenti beberapa ratus meter dari Zichen. Orang luar, kau lah yang membunuh orang-orang ras asli. Setelah Tim berhenti, seorang penunggang serigala berjalan keluar dari belakang. Ia menunggangi serigala barbar tingkat 6, dan ia sendiri adalah seorang prajurit tingkat 8 yang kuat. Di belakang Zichen, banyak orang dari suku hitam muncul. Ketika mereka melihat ribuan penunggang serigala, mereka terkejut. Atas teguran Heiya, banyak orang yang mundur, sedangkan Heiya bersembunyi di tempat tersembunyi dan menonton. Ya, aku membunuh mereka. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap penunggang serigala di depannya. Penunggang serigala kelas 8 itu mendengus dingin dan berkata, kau punya nyali, kau bahkan berani membunuh orang-orangku. Izinkan aku bertanya sekali lagi, dua prajurit kelas 7 yang kami kirim ke Pegunungan Awan, apakah mereka juga dibunuh olehmu? Ya, mereka juga dibunuh olehku. Zichen meliriknya dan berkata dengan dingin, apa? Kalau kamu mau balas dendam, datang saja padaku. Aku juga ingin melihat orang seperti apa kamu. Kamu terus bilang ingin menghancurkan klan orang lain. Anda. Kata-kata kasar Zichen membuat marah pengendara serigala tingkat 8, dan anggota ras asli lainnya juga menunjukkan kemarahan. Adapun Chen Meng, yang telah bergabung dengan ras asli, dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Mati, penunggang serigala tingkat 8 itu memegang bilah tajamnya dan menyerbu ke arah Zichen. Tatapan mata Zichen menjadi semakin dingin saat dia menatap serigala barbar itu. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan yang tajam melintas di mata Zichen, dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Serigala barbar yang sedang berlari ke depan dan merasakan aura yang sangat berbahaya, seolah-olah ada monster yang tak tertandingi di depannya. Karena takut, kaki depannya mulai menekuk, dan dia benar-benar jatuh. Serigala barbar itu berguling-guling di tanah beberapa kali, matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak. Prajurit tingkat 8 memanfaatkan tubuh serigala barbar yang tidak stabil dan melompat, lalu mendarat dengan kokoh di tanah. Setelah mendarat, prajurit tingkat 8 mengabaikan serigala barbar dan menyerbu dengan ganas ke arah Zichen dengan bilah pedangnya yang tajam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin. Cahaya kemasan yang terang memancar di sekujur tubuhnya, sama menyelaukannya dengan matahari. Energi yuan tertinggi yang murni juga mengalir di sekujur tubuhnya seperti air kemasan. Chen Meng, yang sudah mencibir, merasakan energi yuan yang dilepaskan oleh Zichen, dan jejak penghinaan muncul di wajahnya. Seorang kultifator tahap inti primal awal. Sampah semacam ini dapat dianggap sebagai eksistensi terlemah di antara para peserta ujian jalan kuno. Saya pikir saya bisa bertemu lawan yang layak, tetapi ternyata itu adalah sampah. Wu Yu, yang berada di sampingnya, berkata, kau tidak bisa menyebutnya sampah. Itu adalah energi yuan tertinggi. Yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah seorang prajurit tingkat langit. Rasa jijik Chen Meng semakin dalam. Seorang prajurit tingkat langit. Apakah dia seseram itu? Seolah merasa kata-katanya terlalu dibuat-buat, Chen Meng menambahkan, meskipun dia menakutkan, dia tetaplah seorang prajurit tingkat langit. Pemimpin Chen Meng, apakah dia tidak cukup kuat? Tanya pemimpin kelantu. Chen Meng mencibir. Menurut wilayah, dia bahkan bukan prajurit tingkat empat. Kata-kata ini meningkatkan kepercayaan diri pemimpin kelantu. Jika dia bahkan bukan seorang prajurit tingkat keempat, maka dia memang sangat lemah. Bahkan jika dia bisa terbang, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan seorang prajurit tingkat ke-8. Mungkin prajurit tingkat ke-8 akan mampu membunuh orang luar hari ini. Dengan pemikiran ini, mereka sekali lagi melihat ke medan perang. Pada saat ini, prajurit tingkat ke-8 telah bergegas di depan orang luar itu. Dia memegang pisau tajam di tangannya dan dengan kejam menebas kepala orang luar itu. Tepat saat suara siulan itu terdengar, orang luar itu juga bergerak. Dia dengan cepat meninju dengan tinjunya, sementara kekuatan yuan tertingginya beredar di sekitar tinjunya. Cahaya keemasan itu masih sama menyilaukannya seperti sebelumnya, tetapi pukulan ini sebenarnya mengandung aura yang sangat tirani. Adapun sosok orang luar yang tadinya kecil, setelah mendapat pukulan itu, ia tampak telah menjadi tinggi dan kekar. Tinju yang dibalut energi elemental bertabrakan dengan bilah pedang yang menebas. Di bawah tatapan semua orang, cahaya dari tinju itu meledak, menyebabkan ledakan keras. Pada saat yang sama, bilah pedang di tangan prajurit tingkat ke-8 juga meledak. Pedang itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang kuat melonjak. Prajurit tingkat ke-8 itu langsung terdorong mundur. Ada keterkejutan yang tak dapat dijelaskan di wajahnya. Senjata yang khusus dibuat untuknya oleh klantu benar-benar hancur begitu saja. Prajurit tingkat ke-8 itu mundur, tetapi pada saat ini, dia melihat manusia di depannya bergerak. Dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Saat dia bergerak maju, ada kilatan cahaya kemasan. Dalam sekejap, manusia itu menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, prajurit tingkat ke-8 merasakan adanya bahaya yang datang dari depan. Ketika bahaya datang, dia sama sekali tidak ragu. Dia dengan santai mengeluarkan seni berserker tingkat 8. Kekuatan yang kuat melonjak dalam tubuhnya seperti binatang buas yang muncul dari tubuhnya. Ini adalah tanda kekuatan yang meninggalkan tubuh. Kekuatan sekuat itu tidak lebih lemah dari serangan dari seorang kultifator primal core yang sudah lanjut usia. Serangan sekuat itu tidak akan merugikan seorang kultifator inti primal yang sudah lanjut. Namun, melawan seorang seniman bela diri langit seperti Zichen, serangan itu tampaknya sangat lemah. Terlebih lagi, Zichen bukanlah seorang seniman bela diri langit biasa. Di bawah gelombang energi yuan tertinggi, Zichen melancarkan pukulan lagi. Itu masih tinju dominasi. Saat tinju ini dilempar keluar, cahaya kemasan di tubuh Zichen tampak redup. Satu-satunya yang terang adalah aura tinju dominasi berwarna emas. Pukulan gemilang ini langsung bertabrakan dengan serangan prajurit tingkat 8. Kemudian, terdengar ledakan keras lainnya. Dan di tengah ledakan itu, cahaya kemasan dari tinju itu langsung menghancurkan serangan prajurit tingkat 8. Ia menembus pertahanan lawan dan membombardir dada lawan. Tubuh prajurit tingkat 8 itu melesat mundur seperti anak panah. Ia terbang beberapa ratus meter. Ketika ia mendarat dengan keras di tanah, ia sudah berada di depan para penunggang serigala. Prajurit tingkat 8 telah dikalahkan dalam dua serangan. Suasana hening total. Hanya batuk dan napas pendekar tingkat 8 yang sesekali terdengar. Semua orang benar-benar terkejut. Bahkan Chen Meng, yang sebelumnya meremehkan, kini tampak terkejut. 813. Menghadapi ejekan menghina dari Zichen, orang-orang dari suku bumi tidak berani mengatakan apapun. Serangan pertama telah menghancurkan senjata, dan serangan kedua telah memaksa prajurit tingkat 8 untuk mundur. Hanya dalam dua serangan, prajurit tingkat 8 telah dikalahkan. Siapa yang berani melawan? Haruskah mereka mengirim lebih banyak prajurit level 8? Namun, itu akan semudah beberapa serangan lagi. Tidak akan ada gunanya berapapun jumlahnya. Itulah yang dikatakan Chen Meng sebelumnya tentang melawan satu lawan seratus. Benar saja, tidak ada yang lemah di antara orang luar. Munculnya orang luar yang begitu kuat sangat tidak adil bagi dunia barbarian. Di belakang Zichen, beberapa orang dari suku hitam melihat pemandangan ini dan sangat gembira. Zichen telah dengan mudah mengalahkan prajurit tingkat 8, yang berarti bahwa dia lebih kuat dari prajurit tingkat 8. Dia seharusnya menjadi prajurit tingkat 9. Berpikir bahwa seorang prajurit tingkat 9 sedang melindungi mereka, orang-orang suku hitam tentu saja bersemangat. Seorang prajurit tingkat 8 dengan kekuatan tempur yang sangat kecil, namun kau masih saja berteriak-teriak ingin memusnahkan suku lain. Apakah kau tidak takut bahwa suatu hari nanti kau akan dimusnahkan? Tatapan mata Zichen menjadi semakin dingin saat ia menatap ke depan. Menghadapi ancaman yang begitu gamblang, wajah orang-orang suku bumi menjadi jelek. Bahkan para pemimpin suku lainnya pun menunjukkan ekspresi yang tidak wajar. Prajurit tingkat 8 itu tidak mati. Ia hanya terluka dan terbawa arus. Tanpa energi unsur, ia tidak bisa terbang. Namun, ia memiliki tubuh yang luar biasa kuat. Ini adalah hal paling berharga yang diberikan dunia barbarian kepada mereka. Oleh karena itu, prajurit tingkat 8 itu masih hidup setelah menerima pukulan dari Zichen. Jika itu adalah kultifator inti primal tahap akhir lainnya, bahkan jika tubuhnya tidak meledak, dia tidak akan mampu bertahan hidup setelah menerima pukulan dari Zichen. Suasana menjadi sunyi. Sekelompok penunggang serigala merasa terintimidasi oleh Zichen seorang diri. Mereka bahkan tidak dapat mendengar napas serigala buas mereka. Tunggangan prajurit tingkat 8, serigala buas, juga melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Keheningan berlangsung sekitar 10 tarikan napas. Akhirnya, terdengar dengusan dingin dari sisi yang berlawanan. Pemusnahan. Sombong sekali. Beranikah kau mengancam akan memusnahkan suku lain setelah mengalahkan prajurit level 8? Kau pikir kau siapa? Seorang asing mendesak serigala barbarnya untuk melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan perlindungan energi unsurnya, serigala barbar itu berjalan dengan sangat mantap. Zichen melirik orang luar itu dengan pandangan meremehkan. Dia berkata, kita semua orang luar, jadi jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Haha, bagus. Aku suka keterusteranganmu. Namun, kamu masih di tahap primal kor awal. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku. Saat dia berbicara, aura di sekitar tubuh Chen Meng mulai melonjak. Energi dahsyat menyapu seperti gelombang pasang. Setelah itu, dia menginjak punggung serigala barbar dan meminjam kekuatan itu untuk terbang ke udara. Pada saat yang sama, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melayang ke langit. Keduanya melayang ke udara. Tanpa berkata apa-apa, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan saling menyerang. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan dahsyat. Ledakan, ledakan. Getaran terus bergema di langit saat energi dahsyat melonjak. Riak energi dalam jumlah besar mulai menyebar ke segala arah. Gelombang kejut energi yang kuat mengaduk ruang dan mulai terdistorsi. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari sepuluh pukulan dan tidak ada tanda-tanda kekalahan yang jelas. Dia sebenarnya setara dengan Chen Meng. Bukankah dia seharusnya setara dengan prajurit level 4? Mengapa dia begitu kuat? Melihat mereka berdua sejajar satu sama lain di langit, semua orang barbar tercengang. Bahkan mata Wu Yu bersinar dengan cahaya aneh. Dia baru berada di tahap primal kor awal, tetapi dia sebenarnya setara dengan Chen Meng yang berada di tahap primal kor akhir. Bakat dan kecakapan bertarung seperti itu memang mengerikan. Memang, tidak ada yang lemah di antara mereka yang telah memasuki jalan kuno. Aku tidak bisa meremehkan siapapun. Orang ini mungkin lebih kuat dariku. Di langit, mereka berdua bertarung dengan sengit. Meskipun mereka tidak bertarung sampai mati, mereka tetap menggunakan kekuatan penuh mereka. Setelah sekian lama tidak dapat menentukan pemenang dan pecundang, ekspresi meremehkan Chen Meng perlahan berubah serius. Setelah tabrakan berikutnya, keduanya langsung terpisah. Mereka saling memandang dengan jarak seratus meter di antara mereka. Kemampuan bertarungmu tidak buruk. Namun, jika itu adalah serangan terkuatmu, maka aku khawatir kau harus tinggal di sini hari ini, kata Chen Meng dingin. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kita akan tahu siapa yang akan bertahan setelah pertempuran ini. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mulai mengalirkan energi primal mereka lagi. Kali ini, ketika mereka mengalirkan energi primal mereka, mereka berdua dengan jelas menunjukkan tanda-tanda membentuk segel tangan. Mereka akan bertarung secara nyata. Kalian berdua, ini hanya kesalahpahaman. Bukannya kalian saling dendam. Tidak perlu bertarung sampai mati. Wu Yu terbang ke langit dan mencoba membujuk mereka berdua untuk berhenti. Di darat, para barbar yang melihat kejadian ini sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Pemimpin para barbar berkata kepada Zichen di langit, teman orang luar, ku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kali ini, kita menyerang pegunungan naga barbar. Kita di sini untuk membunuh para naga, bukan untuk membunuh para barbar. Zichen menatap ke arah pemimpin suku barbar itu dan berkata dengan nada sinis, Oh, jadi menurutmu, aku sengaja membuat masalah untukmu. Tentu saja tidak. Seharusnya orang-orang kami yang telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dan menyinggung Anda. Karena itu adalah kesalahan kami, kami tidak akan menoleransinya. Bawa mereka ke sini. Setelah pemimpin barbar itu mengatakan itu, para penunggang serigala di belakangnya membawa belasan barbar yang melarikan diri untuk melaporkan berita itu. Setelah melangkah maju, belasan barbar itu semua dipaksa berlutut di tanah. Mereka adalah orang-orang barbar dari masa lalu. Kalian bisa menghadapi mereka sesuai keinginan kalian. Pemimpin orang-orang barbar itu menunjuk ke arah belasan orang barbar dan berkata, Zichen sedikit mengernyit. Melihat Zichen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi pemimpin barbar itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia berteriak pada belasan barbar, sialan, kalian berani merusak reputasi barbar di luar. Perilaku seperti itu pantas untuk dibunuh. Pedang tajam itu berkilat, dan pada saat berikutnya, kepala belasan orang barbar itu terpenggal. Alice Zichen mengendur, tetapi dia juga menatap tajam ke arah pemimpin suku barbar itu. Pemimpin suku barbar itu tidak dangkal. Karena suku barbar itu sudah meninggal dan meminta maaf, dia tentu saja melupakan masalah itu. Setelah itu, pemimpin kaum barbar menyarankan agar mereka menggabungkan kekuatan untuk memasuki Pegunungan Naga Barbar. Setelah itu, para barbar yang tadinya bermusuhan pun duduk bersama dan mulai berdiskusi mengenai masalah penyerangan ke Pegunungan Naga Barbar. Musuh-musuh lama segera menjadi sekutu. Harus dikatakan bahwa manusia memang misterius. Kau ingin menyerang Pegunungan Naga Barbar? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang itu? Tanya Zichen. Ini adalah pertemuan kecil, dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya hampir semuanya adalah pakar dunia barbar. Bahkan ada dua prajurit tingkat sembilan di antara mereka. Namun, prapendekar tingkat sembilan paling banyak berada di puncak tahap akhir alam inti dalam. Mereka bahkan belum berada di puncak alam inti dalam. Orang-orang seperti itu dapat mengguncang dunia di dunia orang-orang barbar, tetapi di dunia luar, mereka benar-benar bukan apa-apa. Prajurit tingkat langit dengan level yang sama dapat membantai sekelompok dari mereka. Tentu saja, jika mereka dapat melatih kekuatan fisik mereka hingga ke level Zichen, ceritanya akan berbeda. Namun, jika orang-orang barbar ini ditempatkan di dunia luar, mereka akan tetap lebih kuat daripada prajurit alam inti dalam biasa, karena mereka terutama melatih tubuh mereka. Kekuatan pertempuran dan vitalitas mereka berdua super kuat. Pemimpin suku barbar itu berkata, alasan mengapa tempat ini disebut pegunungan naga barbar bukanlah tanpa dasar. Dalam ingatan yang diwariskan oleh para leluhur kita, terdapat deskripsi yang sangat rincin tentang naga barbar. Naga barbar adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, mereka terlahir dengan kemampuan untuk terbang. Selain burung-burung besar, mereka adalah satu-satunya spesies di dunia suku barbar yang dapat terbang. Dalam ingatan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, naga barbar adalah harta karun yang paling berharga untuk melatih tubuh. Menggunakan darah naga barbar untuk memurnikan tubuh akan membuat tubuh 10 kali lebih kuat dari prajurit biasa. Selain itu, tubuh naga barbar penuh dengan harta karun. Selain itu, ada kristal naga di dalam tubuh naga barbar. Kristal naga ini memiliki efek yang luar biasa. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa setelah menelan kristal naga, prajurit barbar dapat Jelas, yang lain tahu tentang rumor ini, tetapi mereka hanya menceritakannya kepada Zichen. Setelah mendengarkannya sekali, Zichen tidak mendapatkan petunjuk berharga, tetapi sudah waktunya untuk pergi. Zichen, ini adalah jalan kuno ketiga dan kedelapan dalam ujianku. Aku ingin tahu berapa banyak jalan kuno milikmu. Chen Meng tiba-tiba bertanya ketika kelompok itu hendak pergi. Zichen melirik Chen Meng dan berkata, keberuntunganku lebih baik darimu. Ini adalah jalan kuno ketigaku. Apa, begitu Zichen selesai berbicara, dua orang berteriak kaget. Yang ketiga, bagaimana mungkin Chen Meng dan Wu Yu membelalakan mata mereka karena tak percaya. Zichen tersenyum dan berkata, mungkin keberuntunganku lebih baik, tetapi juga sangat berbahaya ketika aku pertama kali datang ke sini. Aku hampir mati. Lalu, jalan kuno manakah milikmu? Tanya Chen Meng lagi. Pertama, Zichen tidak menyembunyikannya. Wajah Chen Meng sedikit malu, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka, dan tentu saja mereka melewati suku hitam. Semua orang suku hitam keluar untuk mengantar Zichen. Zichen juga berhenti dan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka. Kalian semua tinggal di sini dulu. Mengenai migrasi, tunggu aku kembali. Hei yang mengangguk, matanya penuh rasa terima kasih. Sambil terus bergerak maju, orang-orang dari suku bumi mempersiapkan penunggang serigala untuk Zichen, dan kelompok itu mulai mempercepat lajunya. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka melewati suku Raven, mereka kebetulan melihat orang-orang suku Raven mengendalikan serigala barbar untuk melatih prajurit mereka. Mereka menunggangi serigala barbar dari suku bumi dan memegang senjata buatan bumi. Mengenai hal ini, pemimpin suku bumi tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan wajahnya tidak berubah. Setelah Zichen menyapa Wumen, dia langsung pergi ke pegunungan naga barbar. Kali ini, invasi berskala besar seperti itu menyebabkan banyak keributan. Setelah tiba, semua binatang buas di daerah luar melarikan diri dengan panik. Itu semua adalah binatang buas tingkat 3 atau 4, dan semakin dalam mereka masuk, jejak binatang buas tingkat 5 atau 6 pun mulai terlihat. Ada banyak binatang buas tingkat ini di pegunungan naga barbar. Karena semua binatang buas tingkat 7 dan 8 telah mundur, mereka menduduki tempat ini, dan ketika mereka melihat orang-orang barbar, mereka mulai mempertahankan wilayah mereka. Pertempuran mulai sering terjadi, tetapi semuanya diselesaikan oleh para penunggang serigala. Zichen dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Bahkan jika jejak binatang buas tingkat 7 muncul selama periode ini, secara alami akan ada seseorang yang mengatasinya. Zichen dan rombongan maju dalam garis lurus. Bagi mereka yang tidak bisa terbang, garis lurus berarti lebih sedikit jalan memutar, dan ketika harus melintasi gunung, mereka tetap akan melintasi gunung. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak binatang buas yang mereka temui. Dalam pertempuran yang sering terjadi, jumlah penunggang serigala pun semakin berkurang. Pertarungan sengit terjadi hampir setiap saat, tetapi Zichen dan yang lainnya tidak berhenti bergerak maju. Tujuan para penunggang serigala ini adalah untuk membuka jalan bagi mereka. 814. Pada saat mereka mencapai kedalaman Pegunungan Naga Barbar, para penunggang serigala telah kehilangan sepertiga jumlah mereka. Kehilangan beberapa ratus orang memungkinkan mereka untuk membuka jalan menuju Pegunungan Naga Barbar. Ini adalah prestasi luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah Ras Barbar. Sesampainya di sini, misi para penunggang serigala telah selesai. Selanjutnya, saatnya bagi para prajurit di atas level 8 untuk menyelami lebih dalam. Saat mereka masuk lebih dalam, aura yang menindas menjadi lebih jelas. Para prajurit level 8, yang sebelumnya santai, menjadi semakin serius. Chen Meng berdiri di tengah sementara Zichen dan Wu Yu berdiri di kedua sisinya. Ketiga orang luar memimpin sementara dua prajurit tingkat 9 mengikuti di belakang mereka. Di belakang mereka ada lebih dari 30 prajurit tingkat 8 dari berbagai faksi. Kekuatan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Ras Barbar. Menurut aturan dunia Ras Barbar, mustahil untuk menghasilkan makhluk tahap asal Fana, bahkan jika itu adalah naga Barbar. Jadi, selama itu adalah makhluk tahap asal inti, kita bisa mengatasinya, kata Chen Meng tiba-tiba sambil berjalan maju. Semua orang berada di bawah tekanan yang semakin besar, sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun menjawab Chen Meng. Melihat Chen Meng dalam keadaan tegang, Zichen mencibir dan berkata, itu mungkin tidak benar. Jangan lupakan Dewa Barbar. Chen Meng mendengus dan berkata dengan nada sarkastis, Dewa Barbar. Bagaimana kau bisa percaya pada hal yang begitu legendaris? Kau adalah seorang kultifator, tetapi kau benar-benar percaya pada Dewa Barbar. Kenapa tidak? Naga Barbar juga legenda. Bukankah kita juga mempercayainya? Lagipula, dibandingkan dengan Naga Barbar, aku lebih percaya pada Dewa Barbar karena aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tatapan semua orang tertuju ke arah Zichen. Salam, Dewa Barbar. Chen Meng tertawa dan berkata, apakah kau akan memberitahuku bahwa Dewa Barbar yang kau lihat adalah patung Dewa Barbar? Tentu saja tidak. Itu adalah Dewa Barbar yang hidup di Pegunungan Awan. Zichen mencibir dan berkata, buah kekuatanmu seharusnya berasal dari Patung Dewa Barbar. Miliku berasal dari Pegunungan Awan. Orang yang memberi kita buah kekuatan adalah Dewa Barbar. Melihat Zichen tidak bercanda, ekspresi semua orang berubah. Prajurit level 9 dari Ras Bumi berkata, teman Zichen, ini bukan lelucon. Zichen melirik prajurit tingkat 9 dan bertanya, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika memang begitu, maka kau benar-benar telah melihat Dewa Berserker. Seperti apa rupanya, rasa penasaran muncul di wajah orang-orang lainnya. Hampir sama dengan yang ada di Patung Dewa Barbar, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, saat mengeluarkan buah kekuatan, tekanan yang dipancarkannya membuat orang tidak bisa bergerak. Zichen tiba-tiba mundur selangkah, lalu melangkah maju lagi. Cek, itu karena kamu lemah, kata Chen Meng. Zichen mengabaikan Chen Meng dan melanjutkan, setelah membagikan buah kekuatan, Dewa Barbar memberitahu kami sesuatu yang penting. Berita apa? Semua orang menatap Zichen. Bahkan Chen Meng pun ikut menguping. Dunia Barbar, tak ada lagi buah tak terukur. Zichen menirukan nada bicara Dewa Berserker. Apa? Ekspresi semua orang berubah sedikit. Siapa yang bisa membuktikan apa yang kamu katakan? Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak mengada-ada? Rasa jijik kembali muncul di wajah Chen Meng. Hei ya dari klan hitam dan dua prajurit tingkat empat dari klannya dapat membuktikannya untukku. Jika ada yang selamat dari pegunungan awan, mereka juga dapat membuktikannya untukku. Omong kosong, jadi bagaimana jika tidak ada buah kekuatan? Apa gunanya bagi kita? Apa hubungannya dengan kita? Dibandingkan dengan penghinaan Chen Meng, wajah orang Barbar itu dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen benar-benar telah melihat Dewa Barbar, dan Dewa Barbar telah melindungi dunia Barbar selama ini. Zichen menatap Chen Meng dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Senyum aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, memang, itu tidak ada hubungannya dengan dunia Barbar. Namun, apa yang akan kukatakan berhubungan dengan kita? Apa? Semua orang menatap Zichen lagi. Kita tampaknya telah tiba di dunia yang aneh. Dunia yang aneh. Benar sekali. Lihat ke belakang kita. Berdasarkan kecepatan kita, kita hanya bisa berjalan beberapa mil saja. Tapi di mana para penunggang serigala di belakang kita? Begitu Zichen selesai berbicara, semua orang menoleh dan melihat ke belakang. Tidak ada apapun di belakang mereka. Hutan dan para penunggang serigala tidak terlihat di manapun. Bahkan auman binatang buas tidak terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi semua orang berubah. Ekspresi Chen Meng dan Wu Yu juga berubah dalam sekejap. Jelas, mereka berdua tidak tahu kapan ini terjadi. Mungkinkah kita tidak sengaja melangkah ke dalam formasi ilusi? Wu Yu, yang tidak merasakan apapun dengan indera spiritualnya, bertanya. Tidak ada energi spiritual di dunia ini. Tidak mungkin ada formasi ilusi, kata Zichen. Tangan Chen Meng bersinar dan senjata ajaib yang cantik muncul di tangannya. Dia tidak tahu kapan dia telah ditipu. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan kewaspadaan. Yang lainnya juga waspada. Namun, lingkungan sekitar kosong. Tidak ada pergerakan sama sekali. Sepertinya tidak ada bahaya. Di antara kelompok itu, hanya Zichen yang relatif tenang. Semua orang menatap Zichen lagi. Chen Meng bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Atau apakah ini yang kamu lakukan? Zichen menatap Chen Meng dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan dingin, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya dalam hitungan menit. Mengapa aku harus mempermainkanmu? Pembualan yang tidak tahu malu. Ayo coba. Chen Meng sangat marah. Dia mengencangkan cengkramannya pada senjata ajaibnya. Yang lain segera memisahkan mereka berdua. Ini adalah kedalaman pegunungan naga barbar. Ini jelas bukan saatnya untuk pertikaian internal. Chen Meng masih berteriak keras. Zichen berkata dengan dingin, bodoh, jika kau memiliki kemampuan, berteriaklah dengan keras dan tariklah keberadaan yang kuat. Aku jamin bahwa orang yang akan mati adalah kau. Chen Meng tentu saja tidak yakin. Namun, dia tidak berani terus berteriak. Yang lain menatap Chen Meng dengan ketidakpuasan. Chen Meng telah menargetkan Zichen sepanjang waktu. Sekarang, dia bahkan lebih bodoh. Zichen mengalihkan tatapan menghinanya dari Chen Meng. Ia berkata, kemungkinan ini adalah formasi ilusi tidaklah tinggi. Sebelumnya, aku menggunakan indera spiritualku untuk memeriksa sekeliling. Aku menemukan bahwa para penunggang serigala di belakang kita menghilang secara alami. Kita seharusnya tanpa sadar memasuki dunia lain. Dunia lain, maksudmu kita telah memasuki dunia kecil. Uyu menatap Zichen. Zichen mengangguk. Ia berkata, ini hanya tebakanku. Namun, kita tidak bisa kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Saat aku merasakan ada yang tidak beres, aku mencoba mundur selangkah. Namun, aku tidak menyadari bahwa para penunggang serigala itu telah menghilang. Ekspresi semua orang berubah. Mereka sudah ingat bahwa Zichen memang telah mengambil langkah mundur tanpa alasan. Jika dunia ini kecil, tentu saja ada jalan keluar. Selain itu, jalan keluarnya kemungkinan besar berada jauh di dalam. Dari kelihatannya, kita harus terus masuk lebih dalam, kata Uyu. Bukankah itu sudah jelas? Jika kita tidak menyelidiki lebih dalam, apakah kita akan kembali? Chen Meng akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Karena dia tidak bisa mengejek Zichen, dia beralih mengejek Uyu. Uyu tersenyum tipis dan tidak bertengkar dengannya. Semua orang terus maju. Saat mereka maju, mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tekanan ini membuat mereka merasa kesal. Semua orang dalam keadaan waspada. Bahkan Uyu mengeluarkan senjata pilnya. Hanya Zichen yang tetap tenang. Pada saat itu, Zichen tidak hanya sangat rileks, tetapi dia juga sangat gembira sehingga dia ingin tertawa terbahak-bahak. Faktanya, dia telah berbohong sebelumnya. Dia sama sekali tidak melepaskan indera spiritualnya. Zichen tidak gila. Mengapa dia menyelidiki para penunggang serigala tanpa alasan? Alasan mengapa dia tahu bahwa para penunggang serigala telah menghilang adalah karena setelah Zichen melangkah maju, dia merasakan kecepatan sirkulasi tubuh sempurna tiba-tiba meningkat. Kemudian, Zichen, yang telah melepaskan indera spiritualnya, merasakan hilangnya para penunggang serigala dan melangkah mundur. Kecepatan sirkulasi tubuh sempurna meningkat saat Zichen merasakan kekuatan pemanggilan. Ini adalah pemanggilan yang dimiliki oleh tubuh sempurna. Oleh karena itu, Zichen tampak sangat santai. Saat mereka masuk lebih dalam, semua orang merasakan tekanan yang menjengkelkan. Zichen sangat gembira karena ini adalah tekanan yang familiar. Itu milik tubuh sempurna. Untuk lebih spesifik, itu milik Dewa Barbar. Dewa Barbar kemungkinan besar berada jauh di dalam, dan ada pula kemungkinan besar bahwa ada sesuatu di sini yang dapat memungkinkan tubuh sempurna untuk menerobos. Perubahan emosi Zichen semuanya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak seorang pun dapat merasakannya. Paling-paling, mereka melihat bahwa Zichen relatif santai. Chen Meng, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Dia menatap Zichen dengan saksama dan berkata, mengapa aku merasa kamu sangat sombong? Apakah kamu tahu sesuatu? Chen Meng, sudah cukup. Wu Yu, yang selalu baik hati, akhirnya marah. Ada pun yang lain, ekspresi mereka jelas berubah jelek ketika mereka melihat Chen Meng. Chen Meng saat ini sudah menjijikan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sombong, tetapi saya juga tidak gugup. Saya punya beberapa tebakan tentang tempat ini. Zichen memasang ekspresi yang tak terduga saat berkata, tekanan yang sedikit familiar ini membuatku merasa bahwa ini mungkin habitat dewa barbar. Habitat dewa barbar, semua orang saling memandang. Bukankah kau mengatakan bahwa dewa barbar berada di pegunungan kabut awan? Chen Meng juga merasa khawatir. Zichen mencibir. Aku mengatakan bahwa dewa barbar muncul di pegunungan kabut awan, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa dewa barbar ada di sana. Terlepas dari apakah dewa barbar ada di kedalaman atau tidak, setiap orang harus masuk lebih dalam. Saat mereka masuk lebih dalam, tekanannya menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk Zichen, dia merasakan pemanggilan tubuh sempurna menjadi lebih kuat. Sekarang, dia 100% yakin bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan tubuh sempurna di sini. Mungkin dewa barbar benar-benar ada di sini. Setelah maju sekitar puluhan kilometer, semua orang mencapai ujung. Tidak ada jalan di depan. Itulah hambatannya. Orang luar sudah pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut. Sambil berjaga-jaga, semua orang melangkah ke penghalang. Penghalang itu mulai beriak seperti air. Kemudian, sebuah lorong muncul dan semua orang masuk. Ketika semua orang keluar dan merasakan bahwa mereka menginjak tanah yang kokoh, mereka mendengar suara aneh. Suaranya sangat tajam dan menusuk telinga. Selain suara itu, semua orang merasakan tekanan yang lebih mengerikan. Lihat, apa itu? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari samping. Semua orang berdiri di atas ngarai yang besar. Di bawah ngarai, ada sekelompok makhluk yang panjangnya puluhan meter terbang di sekitar ngarai. 815 Yang muncul di hadapan mereka adalah sekelompok makhluk raksasa. Tubuh mereka seperti ular piton, panjangnya puluhan meter. Mereka memiliki empat kaki dan ditutupi sisik hijau. Sisik hijau itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Kepala mereka yang besar tampak agung dan ganas. Mereka tidak memiliki sayap, tetapi mereka bisa terbang di udara. Melihat makhluk aneh ini, semua orang barbar tercengang. Zichen dan dua orang lainnya ketakutan seolah-olah mereka telah disambar petir. Naga Apa yang muncul di depan mereka adalah totem ras manusia, salah satu makhluk paling tirani, seekor naga. Dan itu bukan hanya satu naga, melainkan sekelompok naga. Itu seekor naga. Ya ampun, seekor naga, sekelompok naga. Bagaimana mungkin, Chen Meng tidak dapat menahan diri untuk berseru, mungkinkah ini semua adalah naga biru? Naga barbar, mungkinkah ini naga barbar. Mereka bisa terbang tanpa sayap. Wajah para barbar juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan orang banyak yang terkejut, Zichen pernah melihat naga petir sebelumnya. Dia hanya terkejut dengan jumlah naga itu. Namun, selain keterkejutannya, Zichen menemukan sesuatu yang salah. Naga biru di bawah ini berbeda dari totem naga biru yang legendaris setelah diamati lebih dekat. Totem naga biru memiliki lima cakar, yang melambangkan lima cakar. Namun, naga hijau ini memiliki empat cakar. Selain itu, totem naga biru memiliki dua tanduk di kepalanya, seperti tanduk rusadewa. Tanduk itu sangat sakral. Namun, naga hijau di bawahnya tidak memiliki tanduk. Beberapa hanya memiliki satu tanduk, seperti tanduk badak. Tanduk itu tajam, tetapi tidak sakral. Ini seharusnya bukan totem naga biru, tetapi sejenis naga banjir. Setelah menyadari perbedaannya, Zichen berkata, naga banjir, memang benar-benar naga banjir. Namun, setelah berubah menjadi seperti ini, seharusnya disebut naga banjir. Uyu juga tersadar, matanya masih dipenuhi rasa terkejut. Meskipun mereka bukan naga biru, sekelompok naga banjir muncul di depan semua orang. Pemandangan seperti ini sangat mengejutkan. Lembah di bawahnya sangat luas. Para naga banjir berputar-putar di sekitarnya, jadi mereka tidak segera menyadari tamu tak diundang ini. Semua orang mengalihkan pandangan dari para naga banjir dan melihat ke bawah lembah. Hanya dengan pandangan sekilas, ekspresi semua orang berubah lagi. Di tengah ngarai, terdapat sebuah altar tinggi. Altar ini sangat mirip dengan altar di bawah patung Dewa Barbar. Akan tetapi, terdapat pola berurat tersebut. Pola berurat ini dapat terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Pada saat ini, rune-rune itu bersinar, memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau ini tampaknya adalah energi yang terwujud dan mengalir melalui susunan itu dan menyebar ke dunia luar. Itu seperti semacam susunan pengusir roh. Setelah cahaya Cian meninggalkan formasi, cahaya itu akan berubah menjadi Cian Qi yang melayang di antara langit dan bumi. Cian Qi ini sangat murni, seolah-olah itu adalah jenis Qi spiritual yang sangat murni. Ia juga membawa salah satu naga banjir membuka mulutnya dan menghisap gas hijau ke dalam perutnya. Kemudian, naga banjir itu menunjukkan ekspresi puas dan terus berputar di ngarai. Di sekitar naga banjir, tubuh naga banjir itu berkedip-kedip seolah-olah sedang memurnikan gas hijau yang masuk ke dalam perutnya. Qi Qi ini sebenarnya adalah sumber energi naga banjir. Semua naga banjir berputar-putar di sekitar altar. Selain itu, Zichen juga menemukan masa qiqian yang lebih besar, lebih padat, dan lebih padat di kejauhan. Masa qiqian ini terus-menerus beriak, berputar, dan berguling. Tampaknya ada makhluk hidup di dalamnya. Tepat saat mata semua orang tertuju pada kumpulan qiqian, mereka mendengar raungan naga banjir yang berasal dari qiqian. Kemudian, qiqian yang tak terbatas melonjak dan celah kecil muncul di dalamnya. Melalui celah itu, semua orang melihat naga banjir yang relatif kecil sedang dipelihara. Tampaknya naga banjir kecil itu akan segera lahir. Qiqian ini bukan hanya sumber makanan bagi naga banjir, tetapi juga fondasi mereka untuk bertahan hidup. Penemuan ini membuat ekspresi semua orang berubah seketika. Jelas, qiqian yang dapat memelihara naga banjir sangat luar biasa. Qiqian yang keluar dari susunan itu dapat memelihara makhluk tirani seperti naga banjir, dan bahkan dapat memungkinkan naga banjir itu bertahan hidup dan berevolusi. Apa yang sedang terurai dalam susunan itu? Wajah semua orang penuh dengan rasa ingin tahu. Mata mereka beralih dari kumpulan qiqian ke pusat altar, tempat sumber susunan itu berada. Sekilas, semua orang tampak melihat matahari yang memancarkan cahaya biru kehijauan. Cahaya yang menyilaukan itu begitu menyilaukan sehingga mereka tidak dapat membuka mata dan melihatnya secara langsung. Hanya dengan sekali pandang, prajurit level 8 itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kemudian, dia menutup matanya dan air mata darah mengalir keluar dari sudut matanya. Prajurit level 9 bernasib lebih baik, tetapi mereka berdua hanya bisa melihat gumpalan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, mereka tidak bisa melihat apapun. Zichen dan dua orang luar lainnya, yang memiliki pikiran spiritual, secara alami dapat melihat apa yang ada di dalam susunan itu. Mereka tidak hanya dapat melihatnya, tetapi mereka juga dapat melihatnya dengan sangat jelas. Di tengah susunan itu, dalam keadaan terurai, terdapat sebuah telur besar yang memancarkan cahaya cian yang menyilaukan. Seluruh telur itu dipenuhi aura suci. Namun, aura ini terhalang oleh susunan itu dan tidak dapat dilepaskan. Mereka hanya dapat merasakannya melalui pikiran spiritual. Telur, telur besar, telur itu mengandung aura suci yang sangat kuat dan murni. Mungkinkah ini telur naga? Ini pasti telur naga. Tapi mengapa menggunakan susunan untuk menyegelnya dan menyerap kekuatan hidupnya? Apakah mereka ingin telur itu dihancurkan dengan sengaja? Saat mereka melihat telur besar itu, ekspresi kedua orang luar itu berubah drastis. Pada saat ini, keserakahan muncul di wajah mereka. Belum lagi apakah telur naga ini bisa menetaskan naga biru, hanya aura suci di dalam telur naga itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua bersemangat. Tidak perlu ada komunikasi verbal. Keduanya berubah menjadi cahaya dingin dalam sekejap mata dan bergegas menuju lembah di bawah. Selama ini, ekspresi Zichen masih relatif tenang, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Situasi ini sama seperti ketika Zichen menemukan telur raksasa tempat longhu berada di dunia binatang kuno. Reaksi Zichen sedikit lebih lambat. Keduanya sudah terbang keluar, tetapi mereka hanya terbang sekitar 10 meter dari lembah sebelum jatuh dalam garis lurus. Dengan dua suara keras, mereka berdua terbanting ke tanah. Wajah mereka tertutup debu saat mereka berjuang untuk bangun. Di atas mereka, Zichen, yang telah merasakan semua ini dengan pikiran spiritualnya, mengalami sedikit perubahan ekspresi. Dia berseru dengan suara rendah, wilayah langit terlarang. Keduanya jatuh dalam satu garis lurus. Yuan Li di sekitar mereka masih ada, dan tidak tersegel. Satu-satunya penjelasan atas kejatuhan mereka adalah domain langit terlarang. Setelah terjatuh, mereka berdua segera bangkit dan berlari menuju altar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, serangkaian suara mendesis terdengar di udara. Naga banjir yang sebelumnya sangat santai tampaknya menjadi gila pada saat berikutnya. Mereka menukik ke bawah menuju dua orang di bawah. Di dalam tubuh mereka yang besar, kekuatan yang kuat melonjak, dan kemudian mereka menyerang kedua orang itu dengan kejam. Mereka berdua menggunakan senjata eliksir mereka untuk menangkis serangan tersebut. Namun, serangan dari naga banjir sangatlah kuat. Mereka berdua terus-menerus terdorong mundur dan menjauh dari altar. Bukankah kau ingin membunuh naga-naga itu? Kenapa kau tidak turun? Chen Meng, yang terdorong mundur, berteriak kepada orang-orang barbar di atasnya. Pada saat yang sama, ia menyalurkan Yuan Li dalam tubuhnya ke senjata eliksirnya dan menebas salah satu naga banjir. Serangan ini mengandung kekuatan luar biasa Chen Meng. Mata naga banjir dipenuhi rasa takut saat ia menghindar ke samping. Embun! Sinar cahaya itu turun dan salah satu cakar naga milik naga banjir itu jatuh. Namun, saat cakar naga itu meninggalkan tubuhnya, cakar itu menghilang dengan keras, berubah menjadi aliran kician yang melesat ke arah altar. Kemudian, cakar itu diserap oleh telur kian di dalam altar. Pada saat ini, semua orang barbar melompat turun dari lembah dan tidak menyadari hal ini. Hanya Zichen yang menyadarinya. Lebih jauh, ia juga menyadari bahwa setelah salah satu cakar naga patah, tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Lebih jauh, energi hijau yang sebelumnya tidak dimurnikan berkumpul menuju cakar yang patah di saat berikutnya. Dalam waktu singkat, cakar naga yang patah itu pulih kembali. Zichen melihat pemandangan ini dengan jelas dari atas dan ekspresinya berubah. Di bawah sana adalah zona larangan terbang. Sudah sulit bagi orang barbar yang tidak bisa terbang untuk membunuh naga banjir. Namun, mereka tidak menyangka naga banjir dapat pulih dari luka-lukanya. Terlebih lagi, saat naga banjir terbang di udara, tidak ada yang bisa menyerangnya. Alhasil, naga itu masih bisa menyerang setelah pulih dari luka-lukanya. Semua naga banjir menukik ke bawah. Chen Meng dan kelompoknya kesulitan untuk bertarung. Mereka terus mundur dan tidak dapat mendekati altar. Zichen juga melompat turun dari lembah. Begitu dia sampai di lembah, seekor naga banjir menyerang Zichen. Kekuatan dahsyat melonjak dan serangannya cukup dahsyat. Zichen mengepalkan tinjunya dan meninju. Tinju dominasi muncul lagi. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya saat tubuh sempurnanya melepaskan tekanannya. Peng! Pukulan emas ini memiliki sebagian kekuatan tubuh sempurna, tetapi sebagian besar berasal dari Yuan Li. Pukulan ini dipenuhi dengan aura yang mengancam. Niat awal Zichen adalah untuk menghancurkan kepala naga banjir, tetapi reaksinya sangat lincah. Ia langsung menghindar, menyebabkan pukulan itu meledak di lehernya. Sebuah lubang besar langsung muncul di leher naga banjir itu. Ia menjerit melengking sebelum terbang ke udara untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Namun, bagaimana mungkin Zichen memberinya kesempatan? Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan tubuhnya melayang ke udara seperti bola meriam. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke kepala naga banjir itu. Ledakan. Serangan tiba-tiba Zichen membuat naga banjir itu panik. Ia menjerit ketakutan, tetapi tidak dapat menghindar dan terkena serangan. Tepat saat pukulan Zichen mendarat di kepala naga banjir, ekor naga dengan cepat berayun dari sisi lain dan dengan kejam menyerang separuh tubuh Zichen. Zichen menghancurkan naga banjir itu dengan satu pukulan. Di sisi lain, Zichen juga terpental oleh ekor naga itu. Di langit, kepala naga banjir itu meledak dan langsung berubah menjadi gas hijau. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terpencar dan berubah menjadi gas hijau yang tak berujung. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang melihat gas hijau itu. Sebaliknya, mereka melihat ke tempat kepala naga banjir itu meledak. Mereka melihat sebuah bola yang memancarkan cahaya hijau cemerlang mengambang dengan tenang di sana. Tak lain dan tak bukan adalah kristal naga. Tatapan semua orang tertuju pada kristal naga. Sedangkan untuk Zichen, tidak ada yang memperhatikannya. Setelah terkena ekor naga, dia tampak terluka parah meskipun dia tidak mati. Namun, pada saat berikutnya, Zichen bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia aman dan sehat. 816. Zichen berdiri. Tidak ada yang memperhatikannya. Perhatian semua orang tertuju pada kristal naga. Kristal naga adalah alasan utama mengapa semua orang ada di sini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka menyerah untuk menyerang dan berlari menuju kristal naga. Ini termasuk tidak hanya orang barbar, tetapi juga dua orang luar. Pada saat yang sama, naga banjir juga terbang menuju kristal naga. Tampaknya kristal naga juga sangat menarik bagi mereka. Ledakan. Namun sebelum mereka bisa mendekat, retakan muncul di permukaan kristal naga. Kemudian, retakan menyebar dan semakin kuat, dan kristal naga meledak. Di dalam kristal naga yang meledak, ada gelombang energi cahaya hijau. Namun segera, energi ini melonjak menuju altar dan diserap secara paksa oleh telur raksasa cahaya hijau. Hilang. Semuanya telah hilang. Kristal naga telah hilang. Itu artinya harapan mereka telah hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua wajah orang barbar dipenuhi dengan keraguan, kengganan, dan kekecewaan. Naga banjir menatap telur hijau itu dengan kebencian. Seolah-olah telur itu telah mengambil semua milik mereka. Ekspresi kedua orang luar dan Zichen tidak serumit itu. Kristal naga telah hilang, tetapi telur naga sudah cukup. Pertempuran dimulai lagi. Para barbar tidak mau menyerah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setiap kristal naga akan lenyap. Oleh karena itu, mereka bertarung lagi. Di tengah pertempuran sengit itu, orang banyak menyadari bahwa Zichen telah memasuki medan perang lagi. Selain itu, dia tidak terluka sedikit pun, dan serangannya masih setajam sebelumnya. Melihat Zichen lagi, ekspresi Chen Meng menjadi lebih serius. Jelas, lawannya mampu membunuh naga banjir dengan tangan kosong. Selain itu, pertahanannya yang kuat sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Dia tahu bahwa jika dia menerima serangan sekuat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Karena dia waspada terhadap Zichen, dia tentu saja waspada. Saat menyerang, dia juga memperhatikan Zichen untuk berjaga-jaga jika pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Sebenarnya, bukan hanya Chen Meng. Bahkan Wu Yu pun waspada terhadap Zichen dan Chen Meng saat ini. Zichen tidak peduli, dia akan bertarung jika sudah waktunya. Setelah belajar dari kesalahan Zichen, para barbar menyerang kepala naga banjir. Namun, mereka tidak yakin apakah mereka dapat mengenai titik vital naga banjir. Peng. Seorang prajurit LV-8 terkena serangan naga banjir dan terpental. Selama terpental, semua tulang di tubuhnya hancur, menimbulkan suara retakan. Setelah jatuh dengan keras ke tanah, dia tidak pernah bangkit lagi. Ledakan. Pada saat yang sama, seorang prajurit tingkat 8 lainnya terkena cakar naga di kepalanya. Kekuatan dahsyat melonjak, dan kepala prajurit itu hancur dengan mudah seperti semangka. Di antara naga banjir ini, yang terlemah berada di level 8, dan ada cukup banyak dari mereka yang berada di level 9. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, kaum barbar sama sekali tidak mampu menang. Begitu pertempuran dimulai, para prajurit level 8 berada dalam kondisi bertahan. Hanya dua prajurit level 9 yang berhasil membunuh dua naga banjir dengan serangan gabungan mereka. Namun, seperti sebelumnya, naga banjir berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang setelah mereka mati. Kristal naga yang mereka butuhkan juga akan meledak di saat berikutnya dan berubah menjadi semburan energi yang akan diserap oleh telur raksasa itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kristal naga itu meledak? Memang ada kristal naga, tetapi tidak sesuai dengan legenda. Kristal naga tidak mungkin ada di dunia ini. Kristal itu akan hancur begitu muncul. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh naga banjir, mereka tidak mendapatkan apapun. Orang-orang barbar tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika mereka terus bertarung, itu tidak akan ada artinya. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Oleh karena itu, para barbar mulai berpikir untuk mundur. Mengenai lampu hijau yang diinginkan oleh para pendatang, mereka tidak menyangka akan mendapatkannya karena ketiga pendatang itu masing-masing lebih kuat dari yang lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat merebut makanan dari mulut harimau itu kecuali mereka bertiga saling membunuh dan menderita luka parah. Orang-orang barbar itu sangat kecewa. Mereka ingin mundur, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jalan keluar sama sekali. Selain itu, di bawah zona larangan terbang ini, sangat tidak realistis bagi mereka untuk melompat dan mencapai puncak ngarai lagi. Di mana pintu keluarnya? Di mana pintu keluarnya? Seorang prajurit tingkat 8 meraung cemas. Menghadapi serangan terus-menerus dari naga banjir, tampaknya mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tanpa jalan keluar, mereka hanya punya dua pilihan. Bunuh semua naga banjir atau dibunuh oleh mereka. Dilihat dari keadaannya, bahkan jika semuanya mati, naga banjir tidak akan mati karena kecuali naga banjir terkena pukulan di kepala. Mereka akan mampu pulih dengan sendirinya. Tidak seorang pun tahu di mana jalan keluarnya. Ayo kita bunuh saja. Bunuh semua naga banjir terlebih dahulu. Chen Meng mencibir. Senjata eliksir di tangannya memancarkan cahaya dingin. Dia tiba-tiba melaju dan tiba di depan naga banjir seperti sambaran petir. Senjata eliksir itu langsung menuju kepala naga banjir. Setelah membunuh salah satu naga banjir, Chen Meng mengeluarkan senjata eliksirnya dan mundur, menghindari serangan naga banjir di sampingnya. Karena semakin banyak naga banjir yang mati, cahaya hijau yang melayang di langit pun semakin berkurang. Tanpa cahaya hijau, naga banjir tidak akan memiliki sumber pemulihan. Saat para barbar perlahan mendapatkan kesempatan untuk menang, mereka menyadari bahwa naga banjir lainnya tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang menuju bola cahaya hijau terbesar. Ketika mereka mencapai bola cahaya hijau, mereka mulai mencabik dan melahap cahaya hijau itu. Di dalam cahaya hijau itu, teriakan rekan-rekan mereka dapat terdengar. Namun, para naga banjir tidak peduli sama sekali sampai mereka memakan seluruh bola cahaya hijau itu. Adapun naga banjir yang belum menetas, mereka berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang, tidak pernah muncul lagi. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi cahaya hijau di ngarai itu. Hanya tersisa delapan naga banjir. Delapan naga banjir ini adalah naga banjir tingkat sembilan yang sangat kuat. Sedangkan untuk kaum barbar, lebih dari separuh kaum barbar level delapan tewas atau terluka. Dua kaum barbar level sembilan juga terluka. Setelah jeda sebentar, naga banjir menukik turun dan menyerang lagi. Kali ini, karena mereka telah menelan bola cahaya hijau yang besar, serangan naga banjir jauh lebih kuat. Mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kematian terjadi dalam sekejap. Kali ini, kematian itu diikuti oleh kematian lebih banyak orang barbar. Zichen menanggung beban serangan itu dan membunuh seekor naga banjir. Selama waktu ini, serangannya tidak kuat maupun lemah. Dia membunuh lebih dari lima naga banjir. Setelah Zichen membunuh musuh, dua orang barbar lainnya juga membunuh naga banjir. Ketiga orang barbar itu saling memandang dan kemudian bergegas menuju naga banjir kedua. Ketiga orang barbar itu menghadapi tiga naga banjir lainnya. Namun, kali ini, sebelum Zichen dapat membunuh naga banjir, dia merasakan bahaya yang kuat. Zichen tersenyum dingin. Dia berbalik dan melayangkan pukulan ke arah Lin Feng. Cahaya tinju emas menerangi langit saat Zichen meninju, bertabrakan dengan energi yang datang. Dengan suara keras, energi itu dihancurkan oleh Zichen. Setelah menghancurkan energi itu, Zichen dengan dingin menatap Chen Meng, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, cahaya kemasan menyala di bawah kakinya saat dia menggunakan seni langkah kecepatan ekstrimnya. Zichen menyerah pada naga banjir yang mendekatinya dan menyerang Chen Meng. Sama seperti saat pertama kali bertemu Chen Meng, Zichen tidak banyak bicara. Kali ini, dia tidak banyak bicara. Mati. Chen Meng berteriak keras. Kecepatan aneh Zichen membuatnya terkejut, tetapi sebagai seseorang yang telah keluar dari jalan kuno kelas 1, dia secara alami tidak lemah. Dia menebas dengan kekuatan dan miliknya dan seberkas cahaya menghalangi jalan Zichen. Zichen mendengus dan menunjukkan kekuatan level 6 miliknya. Tekanan yang sebanding dengan Dewa Barbar muncul kembali. Zichen menghancurkan sinar cahaya itu dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia melesat maju dan terus memukul. Zichen menggunakan seni berserker tingkat 6 untuk pukulan ini. Dengan tambahan seni berserker tingkat 6 dan kekuatan seni berserker tingkat 6, serangan Zichen jauh lebih kuat daripada serangan yang menggunakan energi elemen. Suara jeritan yang menusuk telinga terdengar di udara. Kekosongan mulai terdistorsi di bawah pukulan Zichen. Aura dan tekanan yang mengerikan langsung mendatangkan malapetaka di area tersebut. Ekspresi Chen Meng berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur selangkah dan beralih dari menyerang menjadi bertahan. Dia terkejut karena kekuatan tempur Zichen begitu menakutkan. Ledakan. Pukulan lain mendarat. Cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar dan Chen Meng terlempar oleh Zichen. Chen Meng, yang terpental, tidak terluka sama sekali. Namun, keterkejutan di wajahnya bahkan lebih hebat. Pada saat berikutnya, retakan muncul pada senjata eliksir berkualitas tinggi di tangannya. Kemudian, senjata itu hancur dengan suara keras. Kekuatan dan tingkat mendekati tertinggi milik Chen Meng hancur hanya dengan satu serangan. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh sempurnanya memberinya kekuatan yang luar biasa. Darah kemasan di tubuhnya mengalir dan menghasilkan suara seperti gelombang. Pada saat itu, Zichen tampaknya telah menjadi dewa perang. Matanya yang dingin menatap ke arah Chen Meng sambil mengucapkan setiap kata dengan jelas, hari ini, aku akan membunuhmu. Tidak jauh dari situ, orang-orang barbar lainnya tercengang. Mereka menatap Zichen dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan fisik seseorang bisa begitu kuat. Pada saat itu, seekor naga banjir tingkat 9 melancarkan serangan diam-diam ke arah Zichen. Meskipun ia merasakan bahaya darinya, serangan diam-diam dari belakang memberinya rasa percaya diri. Akan tetapi, sebelum serangan itu bisa mencapainya, Zichen berbalik dan meninju. Tinju emas itu berkelebat dan pandangan naga banjir menjadi gelap. Sebelum ia mati, ia tampaknya mendengar ledakan gemuruh. Naga banjir tingkat 9 meledak, tetapi Zichen tetap tidak bergerak. Selain itu, cahaya di sekitar Zichen yang tidak bergerak tampaknya telah meredup secara signifikan. Akan tetapi, tak lama kemudian, kaum barbar itu terkejut saat mengetahui Zichen yang sangat lemah telah lenyap begitu saja. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar dari tempat Chen Meng berdiri. Chen Meng terlempar untuk kedua kalinya, tetapi dia masih belum mati. Suaranya masih bergema, Wu Yu, apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak menyerang? Ada sedikit ketakutan dalam suara Chen Meng. Maaf, aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu, kata Wu Yu dengan tenang. Kemudian, dia melangkah mundur dengan langkah lebar dan menahan naga banjir level 9. Sialan, dasar orang hina. Apa kau tidak takut dia akan membunuhmu setelah membunuhku? Chen Meng mengumpat dengan jengkel. Aku tidak punya konflik dengan si Chen. Lagi pula, ini adalah jalan kuno kelima dan kedelapan milikku. Setelah aku keluar dari sini, aku akan sampai di tempat berkumpulnya manusia. Masih lama sebelum kita bertemu lagi. Karena itu, kita bukan musuh, kata Wu Yu lagi. Tidak jelas apakah dia berbicara dengan Chen Meng atau si Chen. Keji, benar-benar keji. Kau baru saja berjanji akan membunuhnya bersamaku. Kali ini, Wu Yu hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, para naga banjir lainnya tampak menjadi gila. Mereka tiba-tiba meninggalkan orang luar dan menyerang orang-orang barbar. 817. Naga banjir tingkat 9 telah mengamuk, dan para barbar berada dalam bahaya yang mengancam. Terowongan keluar muncul pada waktu yang tepat, dan semua barbar bergegas ke arahnya. Ini adalah usaha yang sia-sia untuk melarikan diri. Sepanjang jalan, para barbar itu kehilangan nyawa mereka di bawah cakar tajam naga banjir. Namun, mereka tidak peduli. Selama mereka masih hidup, selama mereka masih punya satu nafas tersisa, mereka harus keluar. Selama mereka bisa keluar, mereka tidak akan pernah kembali. Selain itu, mereka harus menyebarkan berita itu agar tidak ada seorang pun dari dunia barbar yang akan kembali lagi. Rumor tentang naga banjir itu hanyalah kebohongan. Hanya dalam jarak beberapa puluh meter, hampir setengah dari orang barbar itu telah tumbang. Aduh! Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, sesosok yang bahkan lebih cepat dari mereka menyerbu ke dalam terowongan. Dalam sekejap cahaya, sosok itu sudah menghilang. Orang pertama yang lolos adalah orang luar Wu Yu. Dari situasi saat ini, Chen Meng tidak diragukan lagi telah menendang papan besi. Dia takut bahwa setelah Zichen membunuh Chen Meng, dia akan datang untuk membunuhnya. Bagaimanapun, selalu ada permusuhan di antara orang luar. Oleh karena itu, dia segera melarikan diri ketika terowongan itu muncul. Mengenai apa yang disebut telur lampu hijau, Wu Yu bahkan tidak bermimpi mendapatkannya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Zichen telah benar-benar membuatnya takut. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun niat untuk memperjuangkannya. Wu Yu, tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Tepat sebelum Wu Yu menghilang, Chen Meng mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Segera setelah itu, dia batuk dan memuntahkan saripati darah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Chen Meng, yang memancarkan cahaya merah darah, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindari serangan mematikan Zichen dalam sekejap. Perubahan mendadak Chen Meng benar-benar di luar dugaan Zichen. Saat Zichen bereaksi dan mengejarnya, Chen Meng sudah mencapai pintu masuk terowongan dan menghilang dalam sekejap. Namun, dimanapun Chen Meng lewat, ada banyak kabut darah yang tertinggal di udara. Dia pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak manusia yang tersisa. Hanya ada beberapa naga banjir yang kehilangan target. Naga banjir ini tampaknya sangat takut pada Zichen. Mereka bahkan tidak menyerang Zichen. Zichen tidak merasa bahwa sangat disayangkan Chen Meng berhasil lolos dari maut. Ini adalah pelajaran baginya. Sebenarnya, sama seperti Chen Meng meremehkan Zichen, Zichen juga meremehkan Chen Meng. Itulah sebabnya dia ceroboh dan membiarkan Chen Meng lolos. Faktanya, tidak ada seorang pun yang melangkah ke jalan kuno yang lemah, terutama mereka yang berani memasuki jalan kuno kelas 1. Jika Zichen tidak mengandalkan tubuhnya yang sempurna, yang sebanding dengan seorang kultifator inti primal tingkat menengah, mustahil baginya untuk menekan Chen Meng sejauh itu. Jika kau ingin menghidupkan kembali para naga, kau harus membunuh naga banjir ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di lautan kesadaran Zichen. Zichen langsung waspada. Ia melihat sekeliling dan melepaskan indera spiritualnya pada saat yang sama. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Aku di sini. Suara tadi terdengar lagi. Kali ini, di atas kepala Zichen. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria asing berdiri di atas altar. Dia hanya sedikit lebih tinggi dari Zichen. Jelas, dia orang luar. Zichen, yang sudah waspada, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia cepat-cepat mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari pria itu. Zichen tidak menyadari kemunculan tiba-tiba orang luar itu. Siapa kamu? Kapan kamu masuk? Tanya Zichen dingin. Indera spiritualnya terus memindai tubuh pria itu. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pria itu seperti orang biasa di dunia luar. Namun, bagaimana mungkin pria itu adalah orang biasa jika dia bisa muncul di sini tanpa suara? Indera spiritual Zichen tidak dapat menemukan apapun. Ini hanya bisa berarti bahwa indera spiritualnya terlalu lemah. Pria itu jelas merupakan eksistensi yang tak terduga. Pada saat ini, Zichen benar-benar memiliki keinginan untuk melarikan diri. Kau tidak bisa pergi. Jika kepergi, para naga tidak akan bisa terlahir kembali. Pria di altar itu tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Zichen. Zichen menatap pria itu. Dia masih dalam kondisi waspada tinggi. Haha, kamu anak kecil yang berhati-hati. Pria itu terkekeh. Kemudian, aura di sekelilingnya mulai melonjak. Itu adalah aura yang sangat kuat. Di bawah aura ini, Zichen tampak terpaku di tempatnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mata Zichen langsung membelalak. Mendengar suara yang familiar dan merasakan aura yang familiar, dia berseru, kau, kau adalah dewa barbar. Jika kau ingin mengejar, maka tunggulah. Sekarang, mari kita bunuh naga-naga menyebalkan ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, pria itu menarik kembali tekanannya. Zichen sudah bisa bergerak. Tepat saat dia bisa bergerak, Zichen menemukan bahwa naga-naga lainnya sudah mendekatinya dan menyerangnya. Ekspresi Zichen menjadi bingung. Namun, dia tidak ragu-ragu dan menyerang naga-naga itu dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa serangan, semua naga terbunuh. Setelah naga-naga itu mati, tubuh dan kristal naga mereka berubah menjadi gas hijau yang tak berujung. Mereka terbang kembali ke telur cahaya hijau dan diserap sepenuhnya. Pria itu melompat turun dari altar dan menatap Zichen dengan kekaguman di matanya. Kau benar-benar dewa barbar, Zichen menatap pria itu dan mengamatinya. Sebelumnya dia menduga bahwa dewa barbar mungkin adalah manusia, tetapi itu hanya tebakan. Sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana menurutmu? Lelaki itu tersenyum tipis. Ekspresi Zichen tidak yakin. Namun, tubuh yang sempurna di tubuhnya menunjukkan bahwa pria itu adalah makhluk dengan konstitusi yang sama dengannya. Pria itu juga yang memanggilnya. Waktu adalah hal terpenting. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan nanti. Sekarang, mari kita uraikan susunan di atas terlebih dahulu. Pria itu menunjuk susunan di atas. Kenapa aku? Zichen menatap pria itu, hatinya kembali dipenuhi kewaspadaan. Lelaki itu merentangkan tangannya dan berkata, Jika aku bisa menghancurkannya, aku sudah melakukannya puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang bukan giliranmu. Zichen masih bingung. Pria itu melanjutkan, Tidakkah kau menyadari bahwa kekuatanku dapat menindasmu dalam sekejap, tetapi tidak dapat menindas naga banjir terkutuk itu? Aku dapat menindasmu sampai kau tidak dapat bergerak, tetapi naga banjir itu dapat menukik ke arahmu. Ini melibatkan beberapa rahasia, aku akan memberitahumu nanti. Sekarang, cepatlah dan hancurkan formasi itu. Melihat Zichen masih bersikap acuh-ta'acuh, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah dingin. Dia berkata, Kau tidak punya hak untuk menolak karena aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Itu akan lebih mudah daripada kau membunuh naga itu. Karena diancam, Zichen tidak punya pilihan selain berjalan ke altar. Karena lorong sudah ditutup, Zichen tidak punya pilihan lain. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, Cepatlah! Gunakan darahmu untuk menghancurkan segel itu. Zichen melakukan apa yang diperintahkan dan menggunakan darahnya untuk menghancurkan segel itu. Altar itu mulai bergetar, dan pola susunan yang memancarkan cahaya hijau perlahan meredup karena darah Zichen. Tidak lama kemudian, retakan mulai menyebar di seluruh altar, dan susunan di altar itu hancur. Setelah menghancurkan susunan itu, Zichen berjalan turun. Pria itu menatapnya dengan senyum ramah. Apa yang terjadi? Tanya Zichen. Dia tahu bahwa pria itu tidak punya niat jahat. Apakah kau bertanya mengapa aku di sini, atau mengapa telur itu ada di sini? Pria itu menunjuk dirinya sendiri, lalu ke telur itu. Keduanya. Senyum getir muncul di wajah lelaki itu, dan dia berkata, Aku muncul di sini karena aku membuat kesalahan kecil, dan dikirim untuk menjaga jalan kuno. Mengenai dia, dia awalnya berasal dari sini, tetapi dia juga dibuang karena melakukan kesalahan kecil. Namun, dia lebih sial dariku, dan langsung dibunuh oleh seseorang. Meskipun dia terlahir kembali melalui nirwana, dia disegel. Jika kamu datang 10.000 tahun kemudian, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari dunia ini. Menjaga jalan kuno, kesalahan, apa yang kau bicarakan? Zichen tampak bingung. Saat kau memasuki jalan kuno dari jalan kuno terkuat, kau seharusnya melihat penjaga jalan kuno, kan? Tentu saja aku melihat mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Memikirkan penjaga jalan kuno, Zichen menggertakkan giginya. Senyum aneh muncul di wajah pria itu. Dia tidak banyak bicara dan langsung berkata, biar ku beritahu ini. Awalnya, pangkatku bahkan lebih tinggi dari penjaga jalan kuno. Namun, karena aku menyinggung keberadaan tertentu, pangkatku diturunkan. Aku kebetulan tahu tentang situasi dengan naga biadab itu, jadi aku berinisiatif untuk datang ke sini. Mata Zichen terbuka lebar saat dia menatap pemuda itu dan berkata, apa yang baru saja kau katakan? Kau berada di level yang sama dengan para pelindung jalan kuno. Dengan kata lain, kau adalah seorang kultifator dari lapisan asal manusia. Ekspresi terkejut Zichen membuat pria itu merasa sedikit bangga. Dia dengan bangga berkata, tentu saja. Karena kamu adalah ahli mortal yuan, siapa yang berani menurunkan pangkatmu? Siapa yang bisa menurunkan pangkatmu? Zichen masih terkejut. Jalan kuno adalah tempat paling misterius di seluruh benua langit bela diri. Itu juga tempat berkumpulnya para ahli. Jangankan orang rendahan di alam asal, bahkan orang yang lebih kuat pun akan diturunkan pangkatnya. Namun, pangkatku diturunkan karena aku menyinggung beberapa petinggi. Seorang yang lebih tinggi. Tentu saja, selama masih ada orang, pasti akan ada perselisihan. Jalan kuno tidak terkecuali. Bahkan, lebih parah lagi. Namun, kamu terlalu lemah, jadi tidak ada gunanya untuk memberitahumu. Pria itu tampaknya tidak ingin bicara lebih banyak. Zichen juga tidak ingin bertanya. Dia benci perebutan kekuasaan dan saling membunuh. Tiba-tiba, lelaki itu berseru, mengapa naga biadab itu belum lahir? Lagi pula, tidak ada tanda-tanda akan keluar. Mungkinkah ia sudah mati? Zichen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pria itu tiba-tiba menatap Zichen dan bertanya, ketika kamu menghancurkan formasi, apakah kamu menggunakan darah esensi kehidupanmu untuk membangunkan naga biadab itu? Menghadapi pertanyaan pria itu, Zichen berkata, kau tidak memberitahuku. Bagaimana aku bisa tahu? Bodoh! Naga biadab itu milik golongan pembudidaya tubuh. Ia telah disegel selama bertahun-tahun sehingga sebagian besar ingatannya telah terhapus. Kekuatannya juga telah sangat melemah. Bagaimana ia bisa keluar sendiri? Cepatlah dan gunakan darah esensi kehidupanmu untuk membangunkannya. Zichen tidak berdaya. Dia hanya bisa terus berjalan ke altar. Dia kemudian mengeluarkan darah esensi kehidupannya dan mengoleskannya pada telur cian. Begitu darah saripati kehidupan emas menyentuh telur cian, darah itu langsung menghilang dan terserap. Beberapa tetes darah saripati kehidupan dengan cepat terserap. Kecepatan penyerapan ini mengejutkan Zichen. Ini adalah naga biadab dari golongan pembudidaya tubuh. Ia adalah salah satu totem naga sejati. Kekuatannya tak terduga. Kau pikir kau bisa membangkitkannya hanya dengan beberapa tetes darah saripati kehidupan? Kau pikir kau siapa? Dewa, apakah darah saripati kehidupanmu ilahi? Mendengar suara lelaki itu yang kebingungan dan jengkel, Zichen hanya bisa menempelkan seluruh tangannya pada telur cian itu. 818. Kulit Zichen yang biasanya kemerahan berubah pucat sesaat kemudian. Di bawah serangan telur raksasa yang tak terkendali, esensi darah dan darah normalnya terkuras abis dengan cepat. Esensi darah Zichen hampir langsung tertelan setengahnya. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal. Darah di tubuh Zichen mengalir keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Wajah Zichen dipenuhi dengan kepanikan. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi seolah-olah tangan itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa melepaskannya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dihisap hingga kering. Dalam sekejap mata, separuh darahnya telah abis. Bahkan seperempat darah Zichen tidak tersisa. Tepat saat darah di tubuh Zichen hampir terhisap kering, dan esensi kehidupan Zichen hampir terhisap kering, telur cian raksasa akhirnya menyerah dan perlahan melepaskan Zichen. Zichen tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri, dan dia duduk di tanah. Seluruh tubuhnya lemas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang baru saja selamat dari malapetaka. Tria itu bergegas maju dan menjatuhkan Zichen yang lemah. Ini, cepat telan ini untuk memulihkan diri. Tria itu menyerahkan sebuah benda kepada Zichen. Benda itu bersinar terang. Itu adalah buah kekuatan. Zichen menerimanya dan menelannya dengan lemah. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Buah kekuatan memasuki tubuhnya dan dengan cepat mengisi kembali darah dan kekuatan Zichen yang hilang. Tria di sampingnya menonton dengan tenang dan tidak mengganggunya. Di atas altar yang rusak, setelah menyerap esensi darah Zichen, telur hijau raksasa akhirnya menunjukkan jejak vitalitas. Satu buah kekuatan memungkinkan Zichen memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Zichen membuka matanya dan menatap pria itu dengan ketidakpuasan. Dia hampir mati tadi. Mata pria itu dipenuhi kekaguman. Ia memuji, seperti yang diharapkan dari seorang kultifator tubuh yang sempurna. Kekuatan ini sungguh kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terhisap kering. Kau ingin menyakitiku? Jika aku orang biasa, aku pasti sudah lama mati. Zichen melotot ke arahnya untuk mengungkapkan kemarahannya. Lelaki itu tertawa dan berkata, Jika kamu orang biasa, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk menerima sepuluh buah kekuatanku. Perkataan pria itu membuktikan bahwa dia adalah Dewa Barbar. Zichen menatapnya, Kau sudah merencanakan ini sejak lama. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Itu tidak bisa dianggap sebagai rencana. Aku hanya menunggu kedatangan penggarap fisik sempurna. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku belum bertemu satupun. Kupikir sesuatu telah terjadi pada tanah awal dan menjadi busuk. Untungnya, kau datang. Tampaknya tanah awal masih dianggap sebagai tanah suci yang belum tercemar. Apa maksudmu? Zichen bingung. Lelaki itu berkata, Ini adalah jalan utama penggarap tubuh sempurna, tetapi kalian harus masuk dari jalan kuno ujian terkuat. Kalian seharusnya dari sana, kan? Zichen mengangguk. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berkata, Aku ditipu oleh mereka. Kalau tidak, aku akan memasuki jalan kuno tingkat pertama. Ekspresi aneh muncul di wajah pria itu lagi. Menurutmu tempat seperti apa jalan kuno ujian terkuat itu? Apa menurutmu ada orang yang bisa masuk? Berhentilah bermimpi. Jika kamu tidak memiliki bakat terkuat, tidak ada yang akan membiarkanmu masuk. Jika mereka menipumu, mereka akan mengirimmu ke jalan kuno tingkat pertama. Jika kamu memasuki jalan kuno tingkat pertama, sebagai seorang kultifator tubuh sempurna, kamu akan kehilangan tempat ini. Itu akan menjadi kerugian terbesarmu. Apa yang terjadi? Zichen menatap pria itu dengan bingung. Tujuan sebenarnya dari jalan kuno ujian terkuat adalah untuk mendidik para ahli yang tak tertandingi. Siapapun yang keluar hidup-hidup dari jalan kuno ujian terkuat adalah eksistensi yang dapat mengguncang seluruh benua langit bela diri di masa depan. Di antara banyak jalan kuno, hanya dua jalan kuno paling kuno yang dapat mendidik para ahli seperti itu. Salah satunya adalah jalan kuno terkuat, yang merupakan jalan yang Anda masuki. Yang lainnya dikenal sebagai jalan kuno paling istimewa dan misterius, yang merupakan jalan kuno tingkat sembilan. Apa? Jalan kuno tingkat sembilan? Maksudmu yang punya peluang bertahan hidup paling besar. Tempat itu bisa melahirkan ahli yang tak tertandingi. Mata Zichen membelalak tak percaya. Dia percaya pada perkataan pria itu bahwa jalan kuno terkuat dapat melahirkan ahli yang tak tertandingi. Namun, dia juga memasukkan jalan kuno tingkat sembilan. Itu adalah sesuatu yang tidak dia setujui. Jalan kuno tingkat sembilan dan jalan kuno terkuat dari ujian terkuat terbentuk secara alami. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa sejarah kedua jalan kuno ini sama panjangnya dengan benua langit bela diri. Jalan kuno tingkat sembilan dikenal sebagai jalan kuno yang paling istimewa dan misterius dari ujian terkuat. Ketika terbuka dengan sendirinya, ia akan melepaskan energi yang tak terduga. Jika tidak terbuka dengan sendirinya, maka jalan kuno tingkat sembilan secara alami adalah yang terlemah. Namun, sejauh yang saya tahu, jalan kuno terkuat dari ujian terkuat telah terbuka berkali-kali, tetapi jalan kuno tingkat sembilan dari ujian terkuat tidak pernah terbuka. Adapun jalan kuno tingkat pertama dan kedelapan, keduanya dibuat secara artifisial di kemudian hari. Keduanya adalah tempat pelatihan para ahli benua langit bela diri. Apa yang dikatakan pria itu kepada Zichen jelas merupakan rahasia jalan kuno. Ketika Zichen mendengar ini, dia sangat terkejut. Jalan kuno yang muncul dengan sendirinya sudah aneh, tetapi untuk dapat menciptakannya, tentu saja itu lebih luar biasa. Aku punya dua teman yang juga memasuki jalan kuno terkuat sepertiku. Namun, kami tidak berada di tempat yang sama. Mungkinkah jalan kuno terkuat bukan hanya satu jalan kuno, tetapi banyak? Tanya Zichen dengan bingung. Orang biasa tidak bisa memasuki jalan kuno ujian terkuat. Setiap orang yang masuk memiliki jalan kuno mereka sendiri yang cocok untuk mereka. Wajar saja jika Anda belum bertemu mereka. Misalnya, tempat ini sangat cocok untuk penggarap fisik sempurna. Ada juga teknik penggarap fisik sempurna, tetapi mungkin tidak cocok untuk teman Anda. Maksudmu mereka juga akan menemukan tempat latihan yang cocok untuk mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang biksu, dan yang lainnya adalah kera perang pembelah langit. Apakah kau tahu di dua surga mana mereka akan berada? Tanya Zichen, wajahnya penuh dengan antisipasi. Pria itu menatap Zichen dengan tatapan aneh di matanya, tetapi dia tidak menjawab. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Ini melibatkan beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Hanya ada kita berdua di sini. Apa yang tidak bisa dikatakan? Lagi pula, kamu sudah menyinggung seseorang dan diturunkan jabatannya. Apakah kamu masih takut rahasiamu terbongkar? Pria itu memikirkannya dengan serius, tetapi dia tetap tidak memberi tahu Zichen. Dia hanya bergumam pelan, aku ingat benar-benar ada seorang pendeta di suatu tempat. Selain itu, ada juga tempat di mana banyak orang luar telah meninggal. Pada titik ini, pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Zichen sudah merasa lega. Seperti yang diharapkan, dua jalan kuno lainnya sangat cocok untuk biksu dan kera iblis. Adapun memasuki jalan kuno ujian terkuat, itu juga sengaja diatur oleh para penjaga jalan kuno ujian terkuat. Namun, Zichen tidak bisa mengerti mengapa mereka melakukan tindakan ganda. Setelah telur naga menelan saripati darah, telur itu tidak langsung menetas. Meskipun vitalitas di dalamnya kaya, telur itu perlu bangkit dengan sendirinya. Telur itu perlu menunggu dengan sabar. Terlebih lagi, lelaki itu dengan jelas memberitahunya bahwa begitu naga itu menetas, Zichen dapat membawanya pergi dan menjelajahi jalan kuno ujian terkuat. Setelah itu, pria itu memberitahu Zichen beberapa informasi tentang jalan kuno. Semua ini adalah rahasia yang sebenarnya. Meskipun tidak bersifat rahasia, namun sangat bermanfaat bagi Zichen. Misalnya, pria itu dengan jelas memberitahu Zichen apa itu silsilah penggarap tubuh. Silsilah penggarap tubuh mengacu pada silsilah penggarap tubuh. Fisik terkuat dari silsilah ini adalah tubuh sempurna. Zichen juga mengajukan pertanyaan yang sangat penting, ketika tubuh sempurna dikultivasikan secara ekstrim, ia dapat berevolusi menjadi buah kekuatan. Pria itu menjawab dengan serius, tentu saja, buah kekuatan adalah kekuatan warisan dari penggarap tubuh sempurna. Tanpa buah kekuatan, hampir mustahil bagi penggarap tubuh sempurna untuk mencapai ujian sempurna. Zichen menatap lelaki itu lagi dan bertanya penuh harap, bisakah buah kekuatan berevolusi di alam asal fana? Alam asal mula manusia, bagaimana mungkin, lelaki itu mengerutkan bibirnya dan berkata, belum lagi alam asal fana, bahkan alam asal bumi, yang lebih kuat dari alam asal fana, mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Mengenai apakah alam asal surga dapat mengembangkannya, aku tidak tahu. Itu juga pertama kalinya Zichen tahu bahwa ada dua alam setelah alam asal fana. Setelah alam inti adalah alam surga, dan alam fana. Mengenai apakah alam abadi berada setelah alam surga, Zichen tidak tahu dan tidak bertanya. Saat ini, dia bahkan tidak berada di alam asal fana, jadi tidak perlu baginya untuk mengetahui begitu banyak alam ilusi. Jika kamu tidak bisa memadatkan buah kekuatan, dari mana buah kekuatanmu berasal? Zichen bertanya dengan ragu. Kamu mengatakan ini, pria itu mengulurkan tangannya dan beberapa buah kekuatan muncul di tangannya. Beberapa di antaranya ditinggalkan oleh dewa barbar. Yang lainnya dipadatkan olehku dengan meminjam sebagian kekuatan aturan dan kekuatan alam asal fana. Melihat pria itu dengan santai mengeluarkan segenggam buah kekuatan, mata Zichen bersinar dengan cahaya aneh. Dia bertanya dengan kaget, meminjam kekuatan aturan. Kamu benar-benar dapat meminjam kekuatan aturan. Ini tidak dapat dipercaya. Namun, menurutku sangat sulit untuk memadatkan buah kekuatan dengan kekuatan aturan. Bagaimana mungkin? Aku hanya mengambil satu dengan santai. Pria itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan buah kekuatan. Benarkah begitu? Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Karena kamu bisa mengambil satu dengan santai, mengapa kamu tidak melambaikan tanganmu beberapa kali lagi dan memberiku lebih banyak? Kekuatanmu sudah mencapai titik jenuh. Kau butuh keberuntungan untuk menerobos. Tidak ada gunanya memberimu lebih. Pria itu mengerucutkan bibirnya. Aku tidak berharap untuk bisa menerobos. Tidak bisakah aku menggunakannya untuk memulihkan kekuatanku. Lagipula, itu tidak berguna bagiku, tetapi itu akan berguna bagi teman-temanku. Jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, aku akan memberikannya kepada mereka. Kata Zichen. Pria itu menatap Zichen. Kau memberikan barang-barangku kepada mereka. Zichen juga menatap pria itu dan berkata, kau bisa mengeluarkan satu dengan lambayan tanganmu. Kau tidak akan kehilangan apapun. Apa yang perlu ditakutkan jika kau memberiku lebih banyak? Lagi pula, kau mengatakan bahwa setelah Torfosaurus lahir, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Aku masih harus melindunginya. Tapi sejauh yang aku tahu, kau sudah punya banyak anggur setan kecil. Itu bisa membantumu memulihkan kekuatanmu, kata pria itu. Wajah Zichen tampak muram saat dia berkata, Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku ditipu di starting ground. Sebagian besar sumber dayaku telah habis. Aku menginginkan buah kekuatan ini karena aku ingin menukarnya dengan sumber daya. Kau keluar dari jalan kuno, jadi kau seharusnya tahu betapa berbahayanya jika kau tidak memiliki sumber daya dan tidak dapat mengisi ulang energimu. Pria itu tampak tersentuh oleh kata-kata Zichen dan tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Ya, memang begitu. Kalau begitu, aku akan memberimu lebih banyak buah kekuatan. Pria itu tidak pelit dan langsung memberi Zichen puluhan buah kekuatan. Zichen menerimanya dan langsung gembira. Ternyata ada lima puluh buah kekuatan. Lima puluh buah kekuatan. Zichen gembira, tetapi dia masih ingin bahagia. Dia menatap pria itu lagi. 819 Ketika Zichen mendengar bahwa dia akan berdarah lagi, dia terhuyung dan hampir jatuh. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Oh, tidak. Aku lupa sesuatu yang penting. Kamu harus membiarkanku pergi sekarang. Pria itu menatap Zichen dengan nada mengejek dan bertanya, Ada apa? Aku hampir membunuh Chen Meng. Bajingan itu sangat licik. Aku takut dia akan menyakiti para rafen dan ras hitam. Aku harus kembali dan membunuhnya. Zichen tampak cemas. Wajah lelaki itu masih penuh ejekan. Menurutku, kau lah yang licik. Kau ingin mengambil buah itu dan melarikan diri. Haha, kau pikir aku mudah ditipu. Bagaimana mungkin, aku bisa meninggalkan buah itu dan kembali setelah membunuh Chen Meng. Zichen hendak meletakkan buah itu untuk menunjukkan ketulusannya. Pria itu melambaikan tangannya dan tertawa mengejek. Itu tidak perlu. Baiklah kalau begitu, biarkan aku pergi cepat. Desak Zichen, segera menyimpan buah kekuatan. Pria itu tersenyum. Maksudku, kau tidak perlu pergi. Kedua orang asing itu sudah meninggalkan dunia ini. Apa? Pergi. Kapan mereka pergi? Zichen bingung. Saat mereka melangkah di lorong itu, pintu keluarnya ada di sisi lain. Kedua prajurit peringkat sembilan itu pergi berlatih. Perkataan pria itu sepenuhnya menghilangkan keinginan Zichen untuk pergi. Para prajurit tingkat sembilan dan orang luar telah pergi. Sedangkan para prajurit tingkat delapan dari ras bumi, mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi kedua ras tersebut. Setidaknya, mereka tidak akan berani melakukan apapun sampai mereka mendengar bahwa dia telah pergi. Tanpa alasan untuk pergi, Zichen hanya bisa terus berdarah. Kali ini, sama seperti terakhir kali. Dia tidak berhenti sampai dia menghabiskan semua darah esensinya dan membutuhkan darah esensinya sendiri. Setelah itu, Zichen yang lemah harus memurnikan buah kekuatan untuk pulih. Saat dia pulih, pria itu juga memberitahu Zichen tentang masalah jalan kuno. Setelah darah esensi Zichen pulih sepenuhnya, semuanya kembali normal. Dua kali pertama, Zichen sangat enggan. Namun, ketika energi darah esensi dalam tubuhnya diisi ulang untuk ketiga kalinya, Zichen tiba-tiba menyadari bahwa hambatan kekuatannya di puncak level ke-6 tampaknya telah sedikit mengendur. Penemuan ini jelas membuat Zichen merasa bersemangat. Sayangnya naga barbar tidak lagi membutuhkannya. Sama seperti kelahiran Longhu saat itu, kelahiran naga barbar itu menimbulkan kegaduhan. Cahaya hijau yang menyilaukan memenuhi seluruh dunia saat aura ilahi yang pekat dan kental meresap ke udara. Setelah itu, kulit telur yang terbentuk dari energi langsung hancur dan berubah menjadi energi murni yang dilahap oleh naga barbar yang keluar dari kulit telur itu. Ini adalah seekor naga dengan panjang hampir 10 meter. Tubuhnya setebal mangkuk orang barbar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau yang berkilau. Ia memiliki kepala naga yang agung, kumis naga yang panjang, sepasang tanduk rusak yang agung, dan lima cakar. Ia seperti totem legendaris naga biru. Naga barbar yang lahir meraung ke langit. Raungan naganya yang keras dan jelas bergema di seluruh langit dan bumi. Akhirnya muncul juga. Melihat Torvosaurus, mata lelaki itu berbinar karena kegembiraan. Karena telah menyerap darah esensinya, Torvosaurus tidak jauh berbeda dari Longhu. Begitu lahir, Zichen dapat merasakan aura jiwanya. Terlebih lagi, jiwa mereka telah terhubung. Ketika Torvosaurus memandang Zichen, ia dipenuhi dengan keintiman. Dengan lahirnya Torvosaurus, mantra pembatas itu langsung runtuh. Domain langit terlarang menghilang, dan dunia kecil itu pun menghilang. Dua orang dan satu naga muncul di kedalaman pegunungan naga barbar. Hutan di sini rimbun dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Aura Torvosaurus dilepaskan. Aura yang dimiliki makhluk superior membuat semua binatang buas gemetar dari lubuk jiwa mereka. Tubuh mereka terkapar dan gemetar. Melihat Torvosaurus terbang tinggi di langit, lelaki itu menghela nafas lega, akhirnya muncul juga. Salah satu keinginanku pun terpenuhi. Mendengar ini, Zichen merasa ada yang tidak beres dan bertanya, jangan bilang kau ingin pergi. Dengan lahirnya Torvosaurus, tak ada gunanya bagiku untuk tetap tinggal di sini. Sudah saatnya aku pergi. Bukankah jabatanmu sudah diturunkan? Jangan bilang kau masih bisa pergi. Zichen menatap pria itu dengan bingung. Pria itu menunjuk ke arah Torvosaurus dan berkata, ini bisa dianggap sebagai suatu kebaikan. Kebaikannya menutupi kekurangannya. Aku bisa kembali sekarang. Lalu apa yang akan terjadi pada dunia barbar saat kau kembali? Kau adalah dewa barbar mereka. Kamu telah menyelesaikan ujian. Tidak perlu ada dewa barbar di sini. Lagi pula, aku bukanlah dewa barbar. Dewa barbar yang sebenarnya telah lama meninggalkan dunia barbar. Zichen ingin mengatakan sesuatu tetapi diselah oleh pria itu. Apa, kita baru saling kenal selama beberapa hari. Kamu bahkan tidak tahu namaku dan kamu sudah tidak mau melepaskanku. Zichen menunjukkan ekspresi canggung dan berkata, Namaku Zichen. Bolehkah aku tahu? Zichen tidak tahu bagaimana cara menyapa pihak lain. Haruskah dia memanggilnya dewa barbar atau senior? Sebaiknya kau panggil saja aku dewa barbar. Ku rasa nama ini sangat cocok untukku. Dewa barbar tersenyum. Zichen merasa jijik di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya, Dewa barbar senior, karena kamu akan pergi, buah kekuatan tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak membuat lebih banyak untukku? Berikan aku lebih banyak sehingga aku bisa memberi makan Thorphosaurus ini di waktu luangku. Jika ada kesempatan untuk bertemu lagi, kamu akan dapat melihat Thorphosaurus yang putih dan gemuk, kan? Dewa barbar tertawa, Bagus, bagus, Zichen. Jadi alasanmu tidak mau melepaskanku adalah karena kau menginginkan buah kekuatan. Zichen tersenyum canggung. Aku bisa memberimu buah kekuatan, tapi apakah ini berarti kau berhutang budi padaku? Tanya dewa barbar. Ya, tentu saja itu penting. Itu termasuk bantuan besar. Zichen tidak tahu sedikitpun kegunaan bantuannya. Haha, baguslah. Aku, dewa barbar, akan mengingat kebaikan besar ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Sekarang, aku akan memberimu buah kekuatan. Dewa barbar melambaikan lengan bajunya, dan banyak buah kekuatan yang bersinar muncul. Buah-buah itu berjejer rapat dan jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Melihat begitu banyak buah kekuatan, Zichen benar-benar tercengang. Dengan hitungan kasar, jumlahnya lebih dari seribu. Selamat tinggal, Zichen. Aku menantikan pertemuan kita selanjutnya. Sosok dewa barbar perlahan menghilang. Benar, kamu harus berhati-hati. Jangan ceroboh dan jangan sampai mati. Dengan itu, semua orang bubar. Zichen menyimpan buah kekuatan ini. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah bunga telah mekar berkali-kali. Tanpa ia sadari, dewa barbar yang menghilang juga sangat bahagia. Ia menggunakan buah kekuatan yang tidak berguna untuk mendapatkan bantuan dari seorang kultifator tubuh murni. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Setelah dewa barbar menghilang, Zichen juga bersiap untuk pergi. Dia memanggil Torfosaurus dan melompat ke punggungnya. Pada saat ini, Zichen memperlakukan dirinya sebagai seorang ksatria naga. Tiba-tiba, suara siulan tajam datang dari langit. Sebuah titik hitam jatuh dari langit dengan kecepatan seperti bola meriam, menyebabkan ekspresi Zichen berubah. Torfosaurus membawa Zichen dan melesat, menghindari serangan titik hitam itu. Titik hitam itu menghantam tanah dan meledak. Kemudian, sebuah lubang hitam tanpa dasar muncul di tanah. Zichen dan Torfosaurus bersembunyi di kejauhan dan menatap lubang hitam itu dengan bingung. Setelah beberapa saat, dua tangan terjulur keluar dari lubang hitam itu, lalu kepala manusia pun muncul. Wajah Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Dewa Barbar akan muncul lagi. Dia bertanya dengan ragu, Dewa Barbar, bukankah kau pergi setelah jasamu menutupi kesalahanmu? Mengapa kau kembali? Lagi pula, kau ingin menyerangku secara diam-diam? Bah, kenapa aku harus menyerangmu secara diam-diam? Mendengar ejekan Zichen, Dewa Barbar menjadi marah, ini semua salahmu. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi. Aku, apa hubungannya denganku? Aku akan memberimu sesuatu. Itu karena dia menunda keberangkatanku. Dewa Barbar menunjuk ke arah Zichen. Saat jarinya mendarat, sebuah bola emas berkilau muncul di tangannya. Bola ini langsung terbang ke arah Zichen. Apa ini? Buah kekuatan. Zichen tampak penasaran. Selamat tinggal. Tidak, tidak akan pernah lagi. Tidak, kamu masih berutang budi padaku. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dewa Barbar terbang ke langit dan pergi dengan pakaiannya yang compang kemping. Kali ini, dia pergi sepenuhnya. Zichen tidak mengantarnya pergi. Dia bahkan tidak menyapanya. Pada saat itu, setelah Zichen menangkap bola emas itu, seolah-olah dia telah dilumpuhkan. Bola emas itu memasuki lautan kesadaran Zichen dan berubah menjadi sosok tinggi di lautan kesadaran Zichen. Sosok ini mengembangkan keterampilan tempur berbasis kekuatan. Ini adalah keterampilan tempur berbasis kekuatan yang sangat rumit. Meskipun Zichen sangat berbakat dan memiliki kekuatan ilahi seperti pemuda petir, dia tidak dapat langsung memahami keterampilan tempur berbasis kekuatan ini. Setelah mempelajari dan merasakannya dengan saksama, Zichen tahu bahwa ini adalah keterampilan menyerang yang khusus diciptakan untuk tubuh sempurna. Itu unik untuk tubuh sempurna. Jika seseorang harus memberi nilai padanya, itu setidaknya level 10 atau lebih. Melihat Zichen tak henti-hentinya mempelajarinya, Torfosaurus meletakkan Zichen di tanah dan diam-diam menjaganya. Sedangkan untuk Zichen, ia membutuhkan waktu total 10 hari untuk memahaminya. Dalam 10 hari dan malam ini, Zichen hanya memahami sebagian kecil dari keterampilan pertempuran tipe kekuatan ini. Namun, hanya dengan menggaru permukaannya saja, Zichen merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Perasaan ini mirip dengan menggunakan energi unsur untuk mengeksekusi keterampilan tempur klan petir. 10 hari kemudian, Zichen membuka matanya dan melihat Torfosaurus menatapnya dengan mata terbuka lebar. Zichen tersenyum dan menepuk lembut kepala Torfosaurus. Setelah itu, seorang pria dan seekor naga terbang ke langit dan menuju ke wilayah luar. Kemanapun mereka lewat, para binatang akan tunduk dan bersujud sebagai tanda hormat. Zichen tidak langsung meninggalkan pegunungan Torfosaurus. Sebaliknya, ia pergi mencari binatang buas yang telah pergi sebelumnya. Badai telah berlalu dan binatang buas ini seharusnya telah kembali. Ketika binatang buas ini melihat Torfosaurus dan merasakan auranya yang menakutkan, mereka semua menjadi sangat ketakutan. Setelah itu, mereka semua berkumpul bersama sesuai dengan instruksi Zichen. Zichen melambaikan lengan bajunya dan dua tempat muncul di udara seperti cermin. Satu adalah klan kayu dan yang lainnya adalah klan gagak. Zichen menunjuk ke dua tempat itu dan berkata, sebentar lagi, orang-orang dari dua tempat ini akan berkumpul bersama. Jika ada bahaya, kalian semua akan membantu setelah menerima sinyal. Aku tidak membutuhkan kalian untuk membantuku berkali-kali. Cukup satu kali saja. Dengan adanya Torfosaurus di sampingnya, tidak ada binatang buas yang berani menolak. Mereka semua mengangguk. Setelah itu, Zichen memberikan setiap binatang buas sebuah liontin giok. Ia menyatakan bahwa jika liontin giok itu pecah, itu berarti kedua klan dalam masalah. Melihat binatang buas menerima liontin giok, Zichen duduk di atas Torfosaurus dan menuju ke wilayah luar. Zichen pertama kali pergi ke klan Raven. Ketika Zichen tidak kembali, klan Raven sangat khawatir. Namun, ketika mereka melihat Zichen mengendarai Torfosaurus, mereka semua tercengang. Hei ia kebetulan berada di klan Raven. Saat dia melihat Torfosaurus, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi, saat Torfosaurus muncul, semua binatang buas di klan itu jatuh tak berdaya. 820. Naga itu turun dari langit dan menyebarkan auranya. Semua binatang buas mundur, termasuk harimau barbar. Pemimpin Zichen, kau akhirnya kembali. Kami sangat khawatir padamu. Rastu dan klan lainnya telah kembali. Umen melangkah maju untuk menyambutnya. Tidak sulit untuk melihat kegembiraan di wajah orang lain, tetapi ada juga jejak keterkejutan yang tak terkendali. Orang-orang barbar itu tidak datang mencari masalah, kan? Tanya Zichen. Naga itu terbang ke samping dan menakuti binatang buas lainnya. Umen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka mengambil inisiatif untuk mengambil jalan memutar ketika mereka masih agak jauh dari kita. Zichen menganggup dan berkata, aku sudah selesai di sini. Aku akan segera pergi. Tapi sebelum itu, suruh suku hitam untuk pindah ke sini. Kau mau pergi? Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi muram. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa hari seperti itu akan datang, itu datang terlalu cepat. Orang luar tidak termasuk dalam dunia ini, dan dunia ini bukan milik orang luar. Dua orang lainnya sudah pergi. Aku juga harus pergi, kata Zichen. Suasana ceria berubah suram. Heiya tahu bahwa bujukannya tidak ada gunanya, jadi dia berhenti dan bertanya, apakah kamu ingin pindah sekarang? Aku akan kembali dan memberi tahu mereka. Ikutlah denganku. Kau tak perlu bergerak. Kumpulkan saja semua orang. Begitu dia selesai berbicara, Zichen membawa Heiya dan terbang ke arah Klan Hitam. Bagi Zichen yang bisa terbang, 100 mil tidaklah jauh, jadi dia meninggalkan naga biadab itu di sana. Naga itu tertinggal di sana. Hal itu menarik perhatian banyak orang barbar dari suku hitam. Mereka semua terkejut. Dia tidak perlu sengaja menambah kecepatannya untuk menempuh jarak lebih dari 100 mil. Zichen tiba dalam waktu kurang dari satu menit. Kecepatan yang sangat tinggi itu membuat mata Heiya terbelalak karena takjub. Setelah tiba, Zichen menurunkan Heiya dan memintanya untuk mengumpulkan semua orang barbar. Panggil semua orang barbar kembali. Lalu tetaplah di kamar kalian. Ingat, apapun yang kalian dengar, jangan keluar. Heiya melakukan apa yang diperintahkan Zichen. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang dari suku hitam dipanggil kembali. Mereka mengikuti instruksi Zichen dan kembali ke kamar masing-masing. Pada saat ini, hanya Black Cliff dan Zichen yang tersisa di luar suku hitam. Cahaya menyala di tangan Zichen, dan labu emas ungu pun muncul. Saat tutup labu dibuka, cahaya ilusi pun dilepaskan. Zichen memegang bagian bawah labu dengan tangan kanannya, dengan mulut labu menghadap ke bawah. Dengan diaktifkannya pikiran spiritualnya, cahaya psikedelik dari mulut labu tiba-tiba membesar dan memanjang hingga menutupi seluruh rumah batu. Di bawah tatapan kaget Black Cliff, Zichen berteriak, kumpulkan. Di tengah suara gemuruh, rumah batu dan fondasinya meninggalkan bagian dalam dan terbang menuju labu ungu emas. Saat terbang, rumah batu itu menjadi lebih kecil hingga memasuki labu ungu emas. Rumah batu sebesar itu dirampas begitu saja oleh labu kecil. Black Cliff tercengang. Ia sangat terkejut. Begitu saja, Zichen mengumpulkan rumah-rumah batu itu satu persatu. Suara gemuruh terus terdengar. Ketika ribuan rumah klan hitam telah dikumpulkan, Hei yang menemukan bahwa labu emas ungu itu masih sebesar sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Ikuti aku. Setelah mengambil semua rumah batu, wilayah suku hitam kini kosong. Zichen menarik tebing hitam, yang hampir membatu, kembali ke suku gagak. Beberapa mil jauhnya dari suku gagak, Zichen merilis rumah-rumah batu di area yang disediakan untuk suku hitam. Ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh yang keras, rumah-rumah batu runtuh dan fondasinya terpendam dalam tanah. Suara gemuruh ini sebanding dengan gempa bumi. Hal itu mengejutkan para barbar suku Raven. Ketika mereka melihat Zichen menuangkan begitu banyak rumah batu dari sebuah labu kecil, mereka semua tercengang. Relokasi suku hitam memakan waktu kurang dari sehari. Ketika suku hitam menerima sinyal, mereka keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh keheranan. Bagi mereka, ini adalah mukjizat, mukjizat yang layak disebarkan ke generasi mendatang. Suku hitam pindah beberapa mil jauhnya dari suku gagak. Di bawah kesaksian Zichen, suku hitam dan suku gagak menjadi sekutu yang paling tulus. Malam itu, semua orang bernyanyi dan menari, makan potongan daging besar, minum dengan bebas, dan menikmatinya. Zichen hanya membiarkan kedua suku itu membentuk aliansi, tetapi tidak bergabung. Ini adalah makna yang sangat dalam. Wu Men dan Hei Ya mengerti, jadi mereka tidak banyak bertanya. Keesokan harinya, Zichen menelpon Hei Ya dan Wu Men dan memberi mereka masing-masing sebuah token. Apa ini? Mereka berdua terlalu banyak makan tadi malam, jadi semangat mereka tidak begitu bagus. Ketika mereka menerima token, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Ini adalah benda yang bisa menyelamatkan nyawa. Benda ini hanya bisa digunakan sekali. Ingat, kecuali suku itu sedang menghadapi situasi hidup dan mati, jangan menggunakannya. Zichen memperingatkan mereka dan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Apa? Ada pasukan binatang buas datang untuk membantu. Setelah mendengar kata-kata Zichen, mereka berdua benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen telah menemukan sekelompok sekutu binatang buas untuk mereka tanpa seorang pun menyadarinya. Setelah menceritakan semuanya, Zichen berkata bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari. Kedua kepala suku itu berkata bahwa mereka ingin mengantar Zichen pergi, tetapi Zichen menolak. Pada hari ketiga, sebelum fajar, Zichen meninggalkan ruangan. Seolah tahu bahwa Zichen akan pergi, Menhu dan Menniu sudah menunggu di luar. Zichen menepuk kepala mereka dengan lembut dan melangkah ke tempat terbuka. Torfosaurus yang sedang tidur itu sudah membuka matanya. Tepat setelah Zichen menginjak punggungnya, ia terbang ke langit. Naga itu terbang ke langit dan pergi tanpa bersuara. Tepat saat sosok Zichen menghilang dari Cakrawala, semua orang barbar dari kedua suku itu keluar dari kamar mereka dan melihat ke arah di mana Zichen menghilang. Mereka diam-diam mendoakannya agar perjalanannya aman. Zichen memberi isyarat kepada naga itu untuk bergerak lurus. Pada hari yang sama, banyak orang barbar dari kedua suku itu melihat orang luar pergi di punggung naga itu. Saat langit mulai cerah, Zichen tiba di kedalaman wilayah tersebut. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat patung tinggi Dewa Berserker yang mewakili wujud asli Dewa Berserker. Dibandingkan dengan patung lainnya, tekanan yang berasal dari patung ini memang jauh lebih kuat. Selain itu, sekitar 100 meter dari patung Dewa Barbar, Zichen melihat sebuah rumah batu besar. Dia menyebarkan indra spiritualnya dan merasakan aura berbahaya dari rumah batu itu. Ketika Zichen mendekat, seorang lelaki tua keluar dari rumah batu. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan melihat Zichen, lalu dia melihat naga itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen menatap lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Hanya beberapa mil jauhnya dari patung Dewa Sejati, itu adalah wilayah Ras Bumi. Sosok Zichen di atas naga itu tentu saja terlihat oleh sekelompok orang Ras Bumi. Selain terkejut, ekspresi lain juga berubah di wajah mereka. Pemimpin barbar yang cukup beruntung untuk selamat melihat pemandangan Zichen pergi. Tatapan matanya langsung berubah dingin. Dengan raungan naga yang keras, Zichen dan naga itu memasuki lorong dan meninggalkan dunia barbar. Mereka memasuki jalan kuno keempat. Zichen sudah mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Apa yang akan terjadi di dunia barbar di masa depan tidak ada hubungannya dengan Zichen. Zichen tidak tahu apakah suku hitam dan suku gagak akan bangkit lagi. Namun, jika orang-orang barbar berani menyerang kedua suku ini, mereka pasti akan menderita kekalahan telak. Suku nomor satu di dunia barbar juga akan berubah. Di jalan kuno keempat, masih belum ada lingki dari langit dan bumi. Di sini, Yuan Li Zichen akan berkurang setiap kali dia menggunakannya. Jika dia ingin pulih, dia hanya bisa mengandalkan batu Yuan atau cairan Yuan. Begitu Zichen dan naga itu tiba, mereka menghadapi serangan yang dahsyat. Ini adalah binatang buas yang tidak dikenal dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ia menyerang manusia dan naga itu bersama-sama. Di jalan kuno ini, Zichen dikepung dan diserang dengan ganas. Setelah membunuh salah satu binatang buas, Zichen menemukan batu kristal di tubuhnya. Itu seperti yaodan yang dapat mengisi kembali energi. Di jalan kuno pertama, Zichen hanya menghadapi satu eksistensi yang kuat. Jalan kuno kedua juga untuk mengalahkan mereka satu per satu. Jalan kuno ketiga terkait dengan pertumbuhan kekuatan seseorang. Kemudian jalan kuno keempat akan menjadi serangan gila. Zichen bersuka cita karena dia hanya bertemu sekelompok binatang buas di jalan kuno keempat. Jika situasinya terbalik, Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di jalan kuno ini. Di tempat ini, konsumsi Yuan Li dan kekuatannya hampir mustahil diperkirakan. Zichen meminum monkey wine untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan untuk blood vitality pill yang memulihkan Yuan Li, bahkan lebih menyakitkan bagi Zichen untuk menelannya. Jika seseorang harus menggunakan kata-kata sederhana untuk meringkas jalan kuno ini, itu adalah pertempuran yang melelahkan. Selama periode ini, cedera tidak dapat dihindari. Cedera serius juga merupakan hal yang biasa. Jumlah pill supreme juga menurun. Di tempat ini, tidak ada siang atau malam. Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung. Singkatnya, ketika dia tiba di pintu keluar jalan kuno keempat, Zichen sudah kelelahan. Namun, dia tidak berani berhenti dan beristirahat. Dia tidak berani mengambil napas lagi. Meraih naga yang penuh luka, dia melangkah ke jalan kuno kelima. Setelah itu, manusia dan naga saling berhadapan dalam pertempuran. Dalam pertempuran yang tak berujung, pemahaman Zichen tentang keterampilan pertempuran juga semakin mendalam. Kekuatan dan Yuan Li-nya juga meningkat. Waktu berlalu, Zichen mengandalkan manusia dan naga untuk menerobos jalan kuno kelima dengan paksa. Sumber daya di tubuhnya telah berkurang sekali lagi. Perjalanan di jalan kuno itu penuh dengan bahaya. Sebelum mencapai jalan kuno pertama dan ke-9, sumber daya Zichen sudah berkurang banyak. Namun, saat ia terus bertarung, Zichen juga semakin berkembang dalam pertempuran. Saat sumber dayanya berkurang, Zichen menjadi lebih hemat. Dalam proses pertumbuhan dan penghematan, gaya bertarung unik Zichen pun terbentuk. Gaya bertarung ini dipraktikan oleh sebagian besar orang yang menjelajahi jalan kuno. Yaitu membunuh dengan satu serangan. Zichen tidak membuang-buang energi ekstra. Setiap serangan sangat kuat. Setiap serangan adalah serangan yang pasti akan membunuh. Jika serangannya tidak mengenai sasaran, dia akan segera melarikan diri. Sebab jika dia tidak dapat membunuh atau melukai lawannya dengan satu serangan, serangan berapapun tidak akan berguna. Zichen telah menembus jalan kuno ke-6 dan ke-7. Selama periode ini, manusia dan naga akan selalu menghadapi ancaman yang mematikan. Pada saat dia berhasil menembus 7 atau 8 jalan kuno dan mencapai jalan ke-9, Zichen telah menghabiskan total 9 tahun. Setelah 9 tahun, Zichen telah menembus 9 jalan kuno pertama dan mencapai titik kumpul pertama. Ini adalah titik kumpul jalan kuno. Ada penjaga di sini, dan ini juga merupakan area perdagangan kecil. Bahaya di jalan kuno pertama sudah sangat rendah. Setelah beberapa tahun pertempuran sengit, Zichen akhirnya bisa bersantai.